Hilang, melihat adegan ini, Raja Ibel 15 darah berkedip. Geyun berkata dengan wajah jelek itu adalah harta rahasia teleportasi luar angkasa, orang pembawa sial. Di antara harta rahasia, yang paling berharga adalah harta rahasia luar angkasa. Harta rahasia luar angkasa cukup untuk menjerumuskan benua Donglin ke dalam pertumpahan darah yang bertahan lama, badai. Sayangnya, bukan dia yang mendapatkannya. Titik-titik-titik. Apakah ini teleportasi luar angkasa jarak jauh? Li Fu Chen merasa sangat tidak nyaman, tetapi kesadarannya sangat jernih. Dalam kesadaran, segala sesuatu di sekitarnya dipenuhi dengan kecemerlangan warna-warni, dan kecemerlangan itu dipelintir dan diregangkan, seperti bola pasta. Awalnya, dia tidak dapat menyempurnakan cakram teleportasi dalam waktu sesingkat itu, namun energi api yang dipukul Geyun begitu kuat hingga menembus bola logam dalam sekejap. Saat bola logam tersebut ditembus, Li Fu Chen berhasil menyempurnakannya, disteleportasi memulai teleportasi. Seolah-olah dalam sekejap, dan seolah-olah puluhan tahun telah berlalu, Li Fu Chen melihat cahaya samar-samar, melalui cahaya itu, Li Fu Chen melihat daratan pegunungan, sungai, dan daratan. Saat berikutnya, cahayanya menyilaukan, dan Li Fu Chen mendarat di sebidang tanah. Engah, setegup darah panas muncrat, dan andalam Li Fu Chen semuanya terbakar. Energi api Geyun terlalu kuat. Meskipun sebagian besar energinya diserap oleh cakram teleportasi, sisa energinya sebagian besar dihilangkan oleh baju besi skala perak dan energi pedang perunggu pelindung tubuh. Li Fu Chen masih menderita luka dalam yang serius, cedera. Apakah dia bisa melepaskan energi aslinya akan berdampak luar biasa pada Geyun, jika itu hanya kekuatan murni. Bahkan jika itu jauh lebih kuat, itu tidak akan menyebabkan Li Fu Chen terluka parah. Energi api itu seperti tiranosaurus yang mengamuk di tubuh Li Fu Chen, jika terus berlanjut, Li Fu Chen akan membakar dirinya sendiri dalam api dan meledak hingga mati. Mengedarkan Feng Tianqi, Li Fu Chen dengan cepat pergi untuk menekan api Zenqi. Namun, meskipun kungfu surga terbakar Li Fu Chen telah mencapai level tertinggi dari level 21 dan telah menguasai kungfu surga terbakar, ia masih sangat lemah dibandingkan dengan flame truki. Garis keterampilan ilahi Qi Ungu 9 putaran menyala, dan Li Fu Chen mengubah ki surga yang terbakar menjadi Qi Ungu 9 putaran, berusaha keras untuk menekan flame Qi. Aku masih tidak bisa menahannya. Wajah Li Fu Chen terlihat sangat jelek. Energi sebenarnya di tingkat puncak alam terlahir kembali begitu menakutkan, bahkan hanya gumpalan saja sangat sulit untuk dikeluarkan, jika dia tidak juga berlatih teknik panas, jika dia tidak berlatih tubuh gajah naga bab kelima. Bab pelatihan sampai tingkat kecil, akan ada sesuatu di tubuhnya dilindungi oleh kekuatan gajah naga, dia mungkin sudah mati saat ini. Membuka tas penyimpanan, Li Fu Chen mengeluarkan semua ramuan atau ramuan yang berguna dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah sekian lama, Li Fu Chen akhirnya menekan energi api tersebut. Dikatakan sebagai penindasan, namun nyatanya hanya untuk mencapai keseimbangan. Di dantian Li Fu Chen, bola energi api melayang di sana. Di sebelahnya ada bola energi surgawi yang terbakar yang bentuknya seperti matahari. Sebagai perbandingan, jumlah Fen Tianqi lebih dari seribu kali lipat dari Flemqi, tetapi di antara keduanya, Flemqi jelas mengambil inisiatif. Untungnya, Flemqi dalam keadaan tidak sadar, dan di bawah bimbingan Li Fu Chen selanjutnya, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Namun, Li Fu Chen tidak akan bisa menggunakan Burning Heaven Ki mulai sekarang. Setelah Fen Tianqi digunakan, Flemqi kehilangan keseimbangan dan akan terjadi kerusuhan total. Li Fu Chen tidak tahu apa hasilnya. Geyun sedang mempraktikkan keterampilan pemurnian besi tingkat suan tingkat atas. Jika digantikan oleh Yu Lai, tetua tertinggi dari Sekte Dewa Petir, aku akan mati. Meskipun energi api Geyun sangat kuat, itu adalah pasti tidak sebaik latihannya. Yu Lai, yang merupakan seniman bela diri tingkat bumi tingkat rendah dengan keterampilan sihir armor petir, dalam hal kekuatan kimurni, tidak satupun dari 10 Geyun yang dapat menandingi Yu Lai. Setelah menenangkan energi api, Li Fu Chen mulai melihat tubuhnya. Sekarang, dia sangat menderita, dengan luka bakar besar di tubuhnya, terutama di wajahnya, separuh wajahnya kabur, dan dia terlihat sangat mengeluarkan cairan. Dibandingkan dengan penampilannya, luka dalam lebih serius. Semua andalam terbakar, dan banyak meridian yang patah. Jika tidak dilindungi oleh kekuatan naga dan gajah, bahkan jika dia tidak mati, dia akan menjadi orang cacat saat ini. Kekuatan ramuan obat dan ramuan masih memperbaiki tubuh, namun sayangnya tanpa kerjasama energi sejati, kecepatan perbaikannya sangat lambat, sebaliknya kekuatan gajah naga memperbaiki tubuh dengan sangat cepat, namun hanya secara relatif. Li Fu Chen memperkirakan dibutuhkan setidaknya satu bulan untuk pulih sepenuhnya. Membuka matanya, Li Fu Chen berdiri dan melihat sekelilingnya. Vitalitas langit dan bumi yang begitu kaya. Meskipun ia tidak dapat mengedarkan energi sebenarnya, hal itu tidak menghalangi Li Fu Chen untuk merasakan vitalitas antara langit dan bumi. Dibandingkan dengan benua Dong Lin, konsentrasi energi langit dan bumi di sini telah meningkat beberapa kali lipat. Setiap kali Anda menghembuskan dan menghirup, jejak energi langit dan bumi mengalir ke dalam tubuh. Namun, di benua Dong Lin, Anda harus mengoperasikan teknik untuk menyerap energi tersebut, energi langit dan bumi. Tetapi efek transmisi gaya di sini tampaknya jauh lebih lemah. Kesadaran Li Fu Chen sangat tajam, dan dia menganalisis banyak hal dari tikungan yang disebabkan oleh angin yang bertiup melalui rumput. Untuk memverifikasi dugaannya, Li Fu Chen membuat lubang kosong. Ledakan, tinju keras itu memicu badai yang menyebar ke depan. Tentu saja, kekuatannya mungkin melemah beberapa kali hingga 10 kali lipat, dan semakin jauh jaraknya, semakin melemah. Li Fu Chen berpikir, beberapa hari berlalu, dan luka-luka Li Fu Chen pulih dengan cepat. Berjalan di hutan belantara, dia mengamati lingkungan sekitar sepanjang waktu. Ia menemukan bahwa sebagian besar tanah di negeri ini berwarna merah, dan kandungan unsur hara di dalamnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di benua Dong Lin. Selain itu, hasil alam di sini jauh lebih kuat dibandingkan dengan yang ada di benua Dong Lin. Seperti pepohonan, untuk misalnya rumput atau bebatuan, ia ragu apakah tubuhnya akan lebih kuat jika tumbuh di tanah ini. Jika tidak, mereka tidak akan mampu menandingi lingkungan alam di sini. Dalam beberapa hari terakhir, cedera Li Fu Chen telah pulih sebesar 50% hingga 60%, dan kecepatan pemulihannya dua kali lebih cepat dari yang ia bayangkan. Li Fu Chen menduga ini juga harus dikaitkan dengan lingkungan alam. Di sini, ki dan darahnya jauh lebih aktif, dan luka-lukanya pulih dengan cepat secara alami karena ki dan darah aktifnya. Ini benar-benar tempat suci untuk latihan spiritual. Li Fu Chen menghela nafas. Di benua Dong Lin, mungkin hanya lingkungan budidaya alam rahasia yang dapat melampaui ini, tetapi pasti ada alam rahasia di sini. Berkendara, mengemudi, mengemudi. Pada hari ini, sekelompok orang datang dengan cepat di jalan yang luas. Ada lebih dari 20 orang di tim ini, dan semuanya berada di alam tiangang. Kedua pemimpin telah mencapai puncak alam tiangang. Manusia bukanlah manusia biasa, dan kuda bukanlah kuda biasa. Kuda di bawah selangkangannya sangat berbeda dengan kuda di benua Dong Lin, tidak hanya memiliki sisik di tubuhnya, tetapi juga memiliki tanduk di kepalanya, aura yang dipancarkannya jelas merupakan binatang spiritual tingkat ketiga. Di tengah kelompok orang ini, ada juga sebuah kereta. Keretanya sangat mewah dan kokoh, dengan pola formasi terukir di atasnya, dan jelas memiliki efek khusus. Saat sekelompok orang ini lewat di dekat hutan, sekelompok besar pria berbaju hitam dengan tingkat budidaya alam tiangang bergegas keluar dan mengepung mereka. Siapa yang berani menghentikan iring-iringan mobil keluarga Luo saya? Pria tua berbaju biru itu berteriak keras, budidayanya di puncak alam tiangang memancar. Iring-iringan mobil keluarga Luo Anda yang menghalangi Anda. Pembicaranya adalah seorang pria jangkung berbaju hitam, yang auranya juga berada di puncak alam tiangang, dan tiga pria berbaju hitam di sampingnya juga berada di puncak alam tiangang. Siapa kamu? Di sebelah lelaki tua berbaju biru, lelaki parubaya berbaju hijau memasang ekspresi serius. Dia curiga ini adalah penyergapan yang direncanakan, dan targetnya tidak diragukan lagi adalah wanita muda di dalam kereta. Bagaimanapun, wanita muda itu adalah murid Akademi Seni Bella Diri Nanlin dan memiliki masa depan cerah, membasminya akan berdampak besar pada keluarga Luo. Basmi, pria kekar berbaju hitam itu tidak menyianyiakan kata-katanya. Dengan lambayan tangannya, dia menyerang iring-iringan mobil keluarga Luo. Lindungi Nona, lelaki tua berbaju biru dan lelaki parubaya berbaju hijau mengeluarkan senjata mereka dan bertarung dengan banyak orang berbaju hitam. Untuk beberapa saat, terdengar suara ledakan energi yang terus-menerus. Pria tua berbaju biru itu sangat kuat. Dia bisa bertarung sendirian melawan dua pria berbaju hitam yang berada di puncak alam tiangang. Dia hanya sedikit dirugikan. Pria parubaya berbaju hijau juga memblokir pria berbaju hitam yang berada di posisi yang sama, di puncak alam tiangang. Sedangkan pria lainnya, pria berbaju hitam, yang berada di puncak alam tiangang, bergegas menuju kereta. Keluar. Ini adalah pria pendek dan kekar berbaju hitam. Dengan lambayan tangannya, empat prajurit keluarga Luo yang melindungi kereta tiba-tiba terjatuh dan terluka parah serta berdarah. Ledakan. Saat berikutnya, pria kekar berbaju hitam itu menamparkan kereta dengan telapak tangannya. Kereta itu bersinar terang dan tidak terluka. Formasi yang sangat kuat, sepertinya Nona Luoyan memang ada di dalam, pria kekar berbaju hitam itu tertawa. Luoyan adalah murid Akademi Seni Bela di Rinanlin. Dia baru berusia 27 tahun dan memiliki kultivasi tingkat kelima di alam tiangang. Di masa depan, dia diharapkan menjadi prajurit tingkat tinggi di alam terlahir kembali dan menjadi penguasa kota Tang. Sayangnya, dia tidak boleh dibiarkan hidup hari ini. Bang-bang-bang-bang, pria kekar berbaju hitam terus menyerang kereta, menghabiskan kekuatan formasi. Sesaat berlalu, dan formasi kereta perlahan meredup. Tampaknya akan runtuh, mencicit, pintu kereta terbuka, dan sesosok tubuh anggun bergegas keluar. Akhirnya keluar, pria kekar berbaju hitam itu berteriak dan bertepuk tangan. Teknik pedang suan feng, suara omelan terdengar, dan bayangan pedang misterius tetap ada. Ledakan, bayangan pedang itu runtuh, dan sosok anggun itu terbang keluar. Ini adalah wanita muda dengan penampilan halus, dan auranya telah mencapai alam tiangang tingkat kelima. Sebagai murid Akademi Seni Bela di Rinanlin, bakat Luoyan secara alami sangat kuat. Meskipun dia hanya berada di alam tiangang tingkat kelima, dia cukup untuk bertarung melawan prajurit tingkat delapan alam tiangang biasa. Sayangnya, pria pendek dan kekar di hitam berada di puncak budidaya alam tiangang, bagaimana dia bisa menjadi lawan. Sial, orang-orang ini mengincarku. Luoyan tampak jelek. Sudah beberapa tahun sejak dia masuk Akademi Seni Bela di Rinanlin, kali ini dia berencana untuk kembali dan tinggal sebentar, jadi dia tidak tahu dia akan disergap. Kematian, Luoyan terlempar dengan satu telapak tangan. Pria kekar berbaju hitam berada di atas angin dan menepisnya dengan telapak tangan lainnya. Puff! Luoyan memuntahkan seteguk darah dan terjatuh. Nona, pria tua berbaju biru dan pria parubaya berbaju hijau merasa cemas dan ingin pergi membantu, namun lawan mereka tidak membiarkan mereka berhasil dan menahan mereka. Jatuh ke tanah, Luoyan merasa sedih. Dibandingkan dengan prajurit alam puncak tiangang, dia masih jauh di belakang. Mungkinkah dia akan mati di sini hari ini? Apakah kamu butuh bantuan? Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Luoyan mendonga dan melihat seorang pemuda cacat tidak jauh dari situ berbicara dengannya dengan tenang. Pemuda cacat ini diabaikan oleh semua orang, karena dia hanya memiliki aura kultivasi yang samar, dan paling banyak dia hanya bisa kembali ke alam Yuan. Hantu jelek, keluar dari sini. Tentu saja, pria pendek dan kekar berbaju hitam itu tidak menganggap serius Li Fu Chen. Melihat bahwa dia ikut campur dalam urusannya sendiri, dia meledak dengan niat membasmi dan menamparkan Li Fu Chen dengan telapak tangan dari udara. Hati-hati, seru Luoyan, ledakan, debu memenuhi udara, dan lapisan tanah terkikis, Li Fu Chen menerima telapak tangan yang kokoh. Tapi yang mengejutkan Luoyan dan semua orang adalah Li Fu Chen tidak bergerak sama sekali, seolah telapak tangan itu hanya menggelitiknya. Meskipun dia tidak dapat menggunakan energi aslinya, tubuh Li Fu Chen mampu menahan serangan penuh prajurit tingkat rendah di alam terlahir kembali. Tentu saja, sekarang mereka hanya bisa menahan serangan prajurit tingkat kedua di alam terlahir kembali. Hanya tersisa sekitar 800 helai kekuatan naga gajah di tubuhnya. Jika kekuatan gajah naga benar-benar habis, ia hanya akan mampu menahan serangan penuh dari prajurit tingkat pertama dari alam terlahir kembali. Meskipun demikian, ini hanyalah lamunan bagi prajurit puncak alam tiangang biasa untuk menerobos pertahanannya sendiri. Anak laki-laki ini adalah pejuang pemurnian tubuh, dan dia juga merupakan tipe pejuang pemurnian tubuh yang kuat yang dapat mengabaikan serangan abis-habisan dari prajurit puncak alam tiangang biasa. Dari kejauhan, lelaki tua berbaju biru melihat semua ini, dan diam-diam bahagia di dalam hatinya. Dengan putra ini di sini, Luoyan seharusnya aman, tetapi dia tidak tahu seberapa kuat putra ini. Keempat, tinggalkan anak itu sendiri dan basmi Luoyan. Pria kekar berbaju hitam itu berteriak. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Li Fu Chen adalah seorang pejuang pemurnian tubuh yang kuat. Namun pendekar pemurni tubuh juga memiliki kekurangan, yaitu metode serangannya monoton, dan kekuatannya mungkin tidak sekuat pertahanannya. Aku mengerti, bos, pria kekar berbaju hitam itu sangat marah, tapi dia tahu betul apa misinya kali ini. Suara mendesing. Dengan sekejap tubuh, pria kekar berbaju hitam itu bergegas menuju Luoyan, ingin membasmi Luoyan sesegera mungkin. Apakah kamu pikir aku tidak ada? Pria pendek dan kekar berbaju hitam itu lebih cepat, dan Li Fu Chen bahkan lebih cepat. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan gajah naga. Li Fu Chen hanya mengaktifkan energi dan darahnya, dan kecepatannya tiba-tiba meledak, mencegat pria pendek itu dalam sekejap. Pria kuat berbaju hitam. Itu sangat cepat. Pria pendek kekar berbaju hitam itu merasa ngeri dan buru-buru menamparkan Li Fu Chen dengan telapak tangannya. Kematian, Li Fu Chen meninju, dan energi darah yang kuat berkumpul di tinjunya. Panggilan, kekuatan telapak tangannya ditembus, dan tinju Li Fu Chen terus membesar di mata pria kekar berbaju hitam itu. Seperti semangka yang meledak, kepala pria kekar berbaju hitam itu meledak, darah dan otaknya terciprat ke belakang, dan dia mati dengan bersih. Apa? Basmi dengan satu pukulan. Pria tua berbaju biru dan pria parubaya disinggi terkejut. Pria kekar berbaju hitam dan dua pria berbaju hitam lainnya yang berada di puncak alam Tiangang juga tercengang. Luo Yan juga terkejut. Meskipun wajah Li Fu Chen cacat, dilihat dari penampilannya, usianya mungkin tidak lebih dari 30 tahun, bakat dan kekuatan seperti itu jarang terjadi di Akademi Seni Bela di Rinanlin. Orang pembawa sial, mundur. Pria tegap berbaju hitam itu segera mengambil keputusan dan mengumumkan kemundurannya. Setelah beberapa saat, orang-orang berbaju hitam mundur sepenuhnya, hanya menyisakan beberapa mayat. Terima kasih telah menyelamatkanku. Aku tidak tahu namamu. Luo Yan menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan penuh terima kasih. Li Fu Chen. Kata Li Fu Chen. Li Sao Xia, aku Luo Song, Luo Yu ini, terima kasih atas bantuanmu tadi. Pria tua berbaju biru dan pria parubaya berbaju hijau datang dan berkata dengan rasa terima kasih yang sama. Tanpa Li Fu Chen, Luo Yan pasti akan mati, dan mereka tidak akan bisa menjelaskan kepada pemimpin klan dan pemimpin klan lama ketika mereka kembali. Jalannya kasar. Li Fu Chen menyelamatkan Luo Yan karena dua alasan. Yang pertama karena keadilan, dan yang kedua karena dia ingin tahu lebih banyak tentang benua aneh ini. Keluarga Luo dapat dengan mudah mengirimkan dua prajurit puncak alam tiangang. Itu harusnya keluarga besar. Ini akan membantunya memahami benua aneh ini. Saya tidak bisa membalas kebaikan karena telah menyelamatkan hidup saya. Saya ingin tahu apakah Anda bisa datang ke keluarga Luo saya sebagai tamu. Keluarga Luo saya pasti akan memperlakukan Anda dengan baik, Luo Yan mengundang. Mendengar ini, lelaki tua berbaju biru dan lelaki parubaya berbaju hijau juga mengangguk. Di usia yang begitu muda, Li Fu Chen memiliki kemampuan untuk langsung membasmi prajurit alam tiangang biasa, jadi dia jelas bukan orang biasa. Merupakan hal yang baik juga bagi keluarga Luo untuk berteman dengannya. Oke, Li Fu Chen pura-pura ragu, lalu mengangguk. Dia tidak boleh terlalu mencolok, jika tidak, akan mudah menimbulkan kecurigaan. Dengan cara ini, Li Fu Chen bergabung dengan konvoy dan menuju ke keluarga Luo di Tang Cheng bersama Luo Yan dan yang lainnya. Sepanjang jalan, Li Fu Chen mempelajari beberapa informasi berguna dari perkataan semua orang. Pertama-tama, tempat ini termasuk wilayah Kerajaan Bunga Ungu. Kedua, Akademi Seni Bela Diri Nanlin adalah satu-satunya Akademi Seni Bela Diri di Kabupaten Nanlin. Jika Anda ingin memasukinya, Anda setidaknya harus memiliki basis bintang lima. Kadang-kadang, mereka akan menerima beberapa siswa dengan basis yang relatif rendah tetapi potensi bakatnya luar biasa. Ketiga, keluarga Luo adalah salah satu dari tiga keluarga besar di Tang Cheng, dan ada dua pejuang yang terlahir kembali dalam keluarga tersebut. Kerajaan Bunga Ungu, Li Fu Chen sangat terkejut mengetahui bahwa ada sebuah negara di benua ini. Dulunya ada sebuah negara di benua Dong Lin, namun kemudian dihancurkan. Sebagai orang yang kuat, tidak ada seorang pun yang mau diatur oleh negaranya, dan negara pada umumnya bersifat turun-temurun, dengan keturunan yang mewarisi tahta, hal ini bahkan lebih tidak bisa ditoleransi oleh yang kuat. Kerajaan Bunga Ungu ini pasti sangat kuat. Saya ingin tahu apakah ada keberadaan di luar alam Dou Ling. Pasti ada keberadaan di luar alam Dou Ling di benua ini. Li Fu Chen memperkirakan bahwa harus ada keberadaan di luar alam Dou Ling, tapi dia tidak tahu kalau ada satu di Kerajaan Bunga Ungu. Keberadaan Kerajaan Bunga Ungu mengejutkan Li Fu Chen, namun keberadaan Akademi Seni Beladiri Nan Lin sama sekali tidak mengejutkan Li Fu Chen. Di benua Dong Lin, terdapat juga Sekolah Seni Beladiri, tetapi umumnya relatif lemah dan pada dasarnya melatih bakat untuk sekte tersebut. Akademi Seni Beladiri Nan Lin memiliki banyak pejuang kuat di alam pertarungan roh, dan mereka sangat kuat. Yang paling mengejutkan Li Fu Chen adalah ada tiga keluarga besar di Tang Cheng, dan setiap keluarga memiliki pejuang di alam kelahiran kembali. Apa konsep ini? Kalian pasti tahu kalau di benua Dong Lin, terdapat kekuatan dengan pejuang di alam kelahiran kembali, yang sudah menjadi penguasa suatu wilayah, namun, di benua ini, keluarga dengan dua pejuang di alam kelahiran kembali sebenarnya hanyalah satu dari tiga keluarga besar di Tang Cheng. Dan dari nada bicara orang-orang ini, Li Fu Chen tahu bahwa memiliki dua prajurit tingkat reinkarnasi di keluarga luo bukanlah hal yang luar biasa, sepertinya itu adalah hal yang normal. Saya dari luar kota, apakah Tang Cheng tempat keluarga luo Anda berada adalah kota besar? Li Fu Chen bertanya pada Luoyan sambil menunggangi kudanya. Di gerbong dengan jendela terbuka, Luoyan menggelengkan kepalanya, ada ratusan kota di kabupaten Nanlin, dan Tang Cheng hanyalah kota biasa. Mendengar ini, wajah Li Fu Chen tetap tenang, tetapi hatinya sudah terkejut. Ada ratusan kota di satu kabupaten, dan setiap kota memiliki keluarga dengan pejuang alam reinkarnasi, bukankah itu berarti kekuatan satu kabupaten di benua ini sebanding dengan kekuatan seluruh benua Donglin. Ini tidak termasuk yang kuat di alam Dou Ling. Ini benar-benar benua yang menakutkan. Pikir Li Fu Chen dalam hati. Selanjutnya, Li Fu Chen secara tidak sengaja mengetahui bahwa kuda yang ditungganginya disebut kuda bertanduk. Kuda bertanduk adalah binatang spiritual alami, bukan berubah dari binatang Ibel 15. Sebagai binatang spiritual tingkat ketiga, rusakutup tidak pandai bertarung, kekuatannya adalah kecepatan, ditambah dengan daya tahannya yang super, kecepatannya tidak kalah dengan prajurit alam tiangang biasa. Tang Cheng sangat jauh, dan butuh waktu seminggu penuh bagi rombongan untuk tiba di Tang Cheng. Melihat dari kejauhan, sebuah kota mega bercokol di tanah, Li Fu Chen memperkirakan bahwa kota ini seharusnya beberapa kali lebih besar dari kota Yun Wu, dan mungkin lebih besar lagi. Nampaknya kota-kota di benua ini pada dasarnya relatif besar, dan tidak banyak kota-kota kecil. Tuan Mudali, Tang Cheng telah tiba. Luo Song, seorang lelaki tua berbaju biru, dan Luo Yu, seorang lelaki parubaya berbaju hijau, menghela napas lega. Sepanjang perjalanan, pikiran mereka tegang, karena takut terjadi kecelakaan. Keluarga Luo bukan di Tang Cheng, tapi di pinggiran Tang Cheng. Tinggal di Tang Cheng adalah keluarga Su, kepala dari tiga keluarga besar di Tang Cheng. Setelah beberapa saat, sekelompok orang muncul di dataran tinggi di depan rumah Luo. Li Fu Chen duduk di atas kudanya dan memandangi kompleks bangunan besar di depannya, terdapat gunung-gunung dan air di dalamnya, menutupi area yang sangat luas, seperti miniatur kota. Wanita muda dan yang lebih tua telah kembali. Sekelompok prajurit keluarga Luo melangkah maju untuk menyambut mereka. Yan R., kamu akhirnya kembali. Di kompleks gedung keluarga Luo, sesosok tubuh naik ke langit dan datang dengan cepat. Tapi dia adalah prajurit tingkat pertama di alam terlahir kembali. Ayah, Luo Yan tampak bahagia, sosok itu mendarat dan memeluk Luo Yan. Ini adalah pria parubaya berpakaian kuning, penampilannya agak mirip dengan Luo Yan. Pemimpin klan, Luo Song Lo Yudan yang lainnya memberi hormat dengan cepat. Orang ini adalah Luo Zhan, kepala keluarga Luo. Melepaskan Luo Yan, Luo Zhan melirik semua orang, matanya tertuju pada Li Fu Chen selama beberapa napas, dan kemudian bertanya pada Luo Song, Luo Song, ini perjalanan yang aman. Setelah mendengar ini, Luo Song menceritakan apa yang terjadi sepanjang perjalanan, cara Luo Zhan juga memperkenalkan Li Fu Chen. Itu pasti geng keluarga Zhang, yang terbaik adalah jangan biarkan aku menemukan kesempatan, kalau tidak aku akan membalas dengan gigi ganti gigi, Luo Zhan mengertakkan gigi, tanpa Li Fu Chen kali ini, konsekuensinya akan menjadi bencana. Dengan mengatakan itu, Luo Zhan menangkupkan tangannya dan mengepalkan tinjunya ke arah Li Fu Chen, Li Sao Xia, terima kasih banyak kali ini. Keluarga Luo kami berhutang budi padamu. Harap tetap bersama keluarga Luo selama beberapa hari, jika tidak, kamu akan melakukannya, merasa tidak nyaman. Pemimpin klan Luo, sama-sama. Li Fu Chen Bao Kuando. Tuan Mudali, silakan lewat sini. Luo Zhan memberi isyarat dengan tangan kanannya dengan sikap yang tulus. Bersama Luo Zhan dan lainnya, Li Fu Chen memasuki keluarga Luo. Saat dia memasuki rumah Luo, Li Fu Chen merasa seolah-olah tubuhnya telah melewati lapisan gelombang air, yang cukup misterius. Itu sebenarnya dilindungi oleh formasi. Li Fu Chen akhirnya memahami kengerian benua ini. Sebuah keluarga di kota biasa dilindungi oleh formasi. Latar belakang seperti ini tidak jauh lebih buruk daripada sekte Changlan, meskipun tidak sebaik sebagai sekte Changlan. Memasuki rumah Luo, energi langit dan bumi yang kuat menerpa wajahnya, hampir 50% lebih kuat daripada di luar. Selain formasi pertahanan, formasi yang mencakup keluarga Luo juga harus memiliki formasi pengumpulan Qi. Di benua Donglin, hanya 10 kekuatan teratas yang memiliki formasi pengumpulan Qi yang dapat mengumpulkan vitalitas puluhan atau bahkan ratusan mil di sekitarnya. Interior keluarga Luo sangat megah, di sepanjang jalan Li Fu Chen juga melihat taman obat kecil. Di kebun obat, semua tumbuhan misterius ditanam. Sumber daya di benua Donglin buruk, tumbuhan tingkat misterius tingkat rendah dan menengah sangat langka, dan tumbuhan tingkat misterius dan tingkat atas yang tinggi pada dasarnya hanya ditemukan di alam rahasia. Kebun obat kecil ini penuh dengan ramuan tingkat misterius tingkat rendah dan menengah, tidak ada satupun ramuan tingkat misterius tingkat tinggi, yang cukup mengejutkan. Aku merasa seperti orang udik. Li Fu Chen tersenyum pahit. Setelah melewati sejumlah besar pavilion dan pavilion, Luo Zhan berhenti dan berkata kepada Luo Yan Yan Er, bawalah Li Sao Xia mengunjungi rumah Luo, dan saya akan menyerahkan pengaturan akomodasi kepada Anda. Ya, ayah. Luo Yan tersenyum dan berkata kepada Li Fu Chen, Li Fu Chen, tolong. Tolong. Li Fu Chen mengangguk. Melihat kedua orang itu pergi, Luo Zhan dan yang lainnya berjalan ke aolah keluarga Luo. Peristiwa penyergapan ini bukanlah perkara sepele dan harus ditanggapi dengan serius. Selain itu, cara berterima kasih kepada Li Fu Chen juga menjadi masalah dan tidak boleh membuat pihak lain merasa kedinginan. Li Fu Chen, sepertinya kamu bukan dari kerajaan bunga ungu. Luo Yan bertanya di jalan keluarga Luo. Li Fu Chen berkata, saya memang bukan dari kerajaan bunga ungu. Saya dulu tinggal di kerajaan lain dan memiliki seorang guru. Belakangan, tuan itu dibasmi oleh musuh. Saya cacat dan melarikan diri ke kerajaan bunga ungu. As sebagai upaya terakhir, Li Fu Chen mengarang cerita bohong. Luo Yan mengangguk dan berkata dengan nada meminta maaf, saya minta maaf karena menyebutkan kesedihan Anda. Dia dapat melihat bahwa Li Fu Chen tampaknya terluka, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia disakiti oleh musuh, dan bahkan tuannya terbasmi. Tidak apa-apa, sudah lama sekali, Lukaku seharusnya bisa pulih dalam waktu singkat, kata Li Fu Chen. Tidak ingin terlibat dalam topik ini, Luo Yan menunjuk ke sebuah danau kecil di depannya dan berkata disitulah vitalitas keluarga Luo kita paling kuat. Konsentrasinya 70% lebih tinggi daripada dunia luar. Ada juga banyak ikan rohani di danau. Kita pergi melihatnya. Oke, Li Fu Chen mengikuti. Di pinggiran timur Tangceng, keluarga Sang Patriarch, empat harimau Montenegro meleset dari sasaran. Dikatakan bahwa seorang tuan muda yang cacat muncul di tengah jalan dan membasmi harimau kurcaci dengan satu pukulan. Di taman, seorang pria parubaya berdiri dengan tangan di belakang punggung, dan seorang mata-mata di belakangnya melaporkan berita itu. Sampah, ekspresi marah melintas di wajah Zhang Yun. Jika kesempatan bagus seperti itu dilewatkan, akan 10 kali lebih sulit membasmi Luo Yan di masa depan. Ekspresi wajahnya berubah beberapa kali, dan Zhang Yun mengirim pesan suara pergi ke Black Cloud City dan hubungi cabang anisasi Stinger dan minta mereka mengatur agar pembasmi medali perak tingkat rendah datang. Rendah pembasmi medali perak tingkat. Mata-mata itu terkejut. Organisasi Stinger merupakan anisasi pembasmi terkenal di Kerajaan Bunga Ungu, dalam anisasinya pembasmi dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu perunggu, perak, dan emas. Medali perunggu sesuai dengan budidaya alam tiangang. Medali perak sesuai dengan tingkat budidaya alam terlahir kembali. Pembasmi medali perak tingkat rendah berarti pembasmi tersebut memiliki tingkat budidaya tingkat rendah di alam terlahir kembali. Jenis budidaya ini cukup untuk membasmi prajurit tingkat menengah di alam terlahir kembali. Biaya untuk mengundang pembasmi medali perak tingkat rendah sangat tinggi tanpa 10.000 batu spiritual tingkat rendah, pada dasarnya tidak mungkin. 10.000 batu spiritual tingkat rendah adalah jumlah yang sangat besar bagi keluarga Zhang untuk menghadapi seorang junior yang belum dewasa, apakah itu membuat gunung dari sarang tikus mondok? Tentu saja, sebagai mata-mata, dia tahu bahwa dia hanya perlu mengikuti perintah tanpa terlalu banyak bertanya. Ya, mata-mata itu menerima perintah itu dan pergi. Zhang Yun menghela nafas lega dan berkata pada dirinya sendiri seorang junior yang belum dewasa tidaklah buruk, tapi begitu dia diterima oleh dekan seni bela diri sebagai muridnya, itu akan menjadi buruk. Kita harus menghentikannya di kawan, jika tidak dalam beberapa tahun, keluarga Zhang harus binasa. Sedangkan untuk dirinya sendiri, jika bisa mengambil tindakan maka ia akan mengambil tindakan, namun sayangnya resikonya terlalu besar. Pertama, keluarga Zhang memiliki mata-mata dari keluarga Luo dari segala penjuru. Kedua, jika mereka gagal berhasil, itu akan sangat memalukan. Pada saat itu, keluarga Zhang tidak hanya akan menghadapi kemarahan keluarga Luo, tetapi juga mungkin menghadapi hukuman dari Akademi Seni Bela diri Nanlin. Koma, saat malam tiba, rumah Luo terang-benderang dan sangat ramai. Di jamuan makan, Luo Zhang sering bersulang untuk Li Fu Chen dan berterima kasih kepada Li Fu Chen karena telah menyelamatkan putri satu-satunya, Luo Yan. Pada saat yang sama, beberapa wanita muda dan cantik dari keluarga Luo juga datang untuk bersulang di bawah pengaturan orang yang lebih tua, dan wajah mereka semuanya merah. Mereka tidak menyukai penampilan Li Fu Chen. Meskipun wajah Li Fu Chen rusak dan tampak sedikit menakutkan, bukan tidak mungkin untuk pulih, dan bahkan jika dia tidak dapat pulih, mereka tidak keberatan. Orang yang sangat kuat di tiangang alam yang berusia kurang dari 30 tahun mereka jenius di manapun mereka berada, dan mereka memiliki masa depan yang cerah. Bagaimana mereka bisa pilih-pilih? Mereka akan senang menjadi selir Li Fu Chen. Setelah anggur dan semua orang bubar, Li Fu Chen kembali ke kediamannya, sebuah halaman yang indah dan mewah. Pahlawan muda, ini hadiah dari pemimpin klan. Seorang penjaga keluarga Luo berjalan ke halaman kecil, menyerahkan tas penyimpanan, lalu berbalik dan pergi. Li Fu Chen tersenyum dan membuka tas penyimpanan. Tidak ada apapun di dalam tas itu, hanya tumpukan batu spiritual tingkat rendah, diperkirakan berjumlah 2.000. 2.000 Batu spiritual tingkat rendah bukanlah jumlah yang kecil. Meskipun benua ini 100 kali lebih besar dari benua Donglin, ada juga banyak pejuang di alam terlahir kembali. Tidak peduli berapa banyak sumber daya yang ada, itu tidak cukup. 2.000 batu spiritual tingkat rendah hampir sama. Itu adalah seluruh kekayaan bersih seorang prajurit tingkat rendah di alam terlahir kembali. Li Fu Chen menerimanya dengan tenang. Dia berhak mendapatkan 2.000 batu spiritual tingkat rendah ini. Ketika malam berlalu, Li Fu Chen merasa lukanya sudah sedikit pulih. Di pagi hari, Luo Zhan datang untuk mengucapkan selamat pagi secara langsung. Bisakah Sao Xia Li tinggal di Antan? Luo Zhan bertanya. Li Fu Chen menganggup dan berkata, Kepala klan Luo tertarik. Keluarga Luo memiliki lingkungan yang elegan. Bagaimana kita bisa hidup di tempat yang buruk? Luo Zhan tertawa dan berkata, Li Sao Xia, Ayo makan malam bersama. Oke, Li Fu Chen tidak menolak. Di ruang makan, Luo Yan juga ada di sana. Begitu pula ibu Luo Yan, seorang wanita parubaya dan cantik yang masih mempertahankan pesonanya. Di tengah makan, Li Fu Chen meletakkan sumpitnya dan berkata kepada Luo Zhan ketua Luo, Saya ingin bertanya apakah ada obat mujarab di keluarga Luo atau Tang Cheng yang dapat menghilangkan kotoran dari tubuh. Yang terbaik adalah mencapainya tingkat suan yang tinggi. Saya bersedia membelinya dengan batu spiritual. Kotoran di tubuhnya adalah bahaya tersembunyi terbesarnya. Jika tidak dihilangkan, kekuatan fisiknya tidak akan meningkat. Pada tahap ini, dia tidak dapat menggunakan energi aslinya, jadi pemurnian tubuh adalah satu-satunya ketergantungannya. Tingkat suan tingkat tinggi. Luo Zhan mengerutkan kening dan berkata dengan nada meminta maaf, keluarga Luo saya memang memiliki ramuan tingkat suan tingkat tinggi, tetapi tidak ada ramuan untuk menghilangkan kotoran tubuh. Saya khawatir mereka juga tidak memilikinya di Tang Cheng. Mungkin hanya Nan. Pil tersebut tersedia di 10 kota teratas di Kabupaten Lin. Akademi Seni Bela Diri Nanlin memiliki pil untuk menghilangkan kotoran tubuh, tetapi Anda harus terlebih dahulu menjadi murid Akademi Seni Bela Diri Nanlin. Sayangnya, masih ada waktu 3 bulan sebelum Akademi Seni Bela Diri Nanlin akan mendaftarkan siswanya. Kata Luo Yan, Apakah kamu murid Akademi Seni Bela Diri Nanlin? 3 bulan terlalu lama, Li Fu Chen berencana pergi ke 10 kota teratas di Kabupaten Nanlin terlebih dahulu. Tentu saja, dia harus menunggu lukanya pulih terlebih dahulu. Setelah sarapan, Li Fu Chen kembali ke halaman kecil. Ketika kesadarannya menembus dantiannya, Li Fu Chen melihat energi api menyusut dan energi terbakar seperti matahari. Tampaknya Fen Tianqi sangat kuat, tetapi hanya mereka yang pernah bersendewa dengan api ki yang dapat mengetahui betapa menakutkannya api ki ini. Jika Fen Tianqi adalah binatang buas, energi apinya seperti naga tirani, sekali marah, dunia akan runtuh dan semuanya akan terbakar. Dengan tingkat kultivasi saya saat ini, tidak mungkin saya bisa mengatasi energi api. Apakah saya akan menyianyikannya seperti ini? Li Fu Chen sedikit tidak mau. Dengan kecepatan kultivasinya, jika tidak ada yang menundanya, tidak butuh waktu lama baginya untuk dipromosikan ke level tertinggi, dia berada di alam tiangang tingkat sembilan, tetapi sekarang dia tidak dapat berlatih sama sekali, yang telah menyianyikan lingkungan budidaya di benua ini. Selalu ada jalan, dan pasti akan ada jalan. Li Fu Chen menyingkirkan kesadarannya. Tanpa melakukan apapun, Li Fu Chen berencana mengunjungi perpustakaan keluarga Luo. Dia berasal dari benua Donglin, dan dia tidak tahu apa-apa tentang benua ini, dan sulit untuk bertanya langsung kepadanya. Membaca tidak diragukan lagi adalah cara termudah untuk memahami benua ini. Ada empat lantai di perpustakaan keluarga Luo. Lantai pertama hanyalah kumpulan buku biasa, tanpa rahasia seni bela diri. Jadi Li Fu Chen datang ke lantai pertama perpustakaan tanpa hambatan apapun. Ada banyak buku di lantai pertama, segala jenisnya. Misalnya biografi, sejarah tidak resmi, puisi dan lagu, serta sejarah humanistik. Li Fu Chen menyaksikan dengan terpesona. Baginya, cukup menarik untuk memahami proses sebuah benua. Selama beberapa hari terakhir, Li Fu Chen telah membaca semua buku di lantai pertama perpustakaan. Hal ini terutama disebabkan oleh kemampuannya membaca 10 baris dalam sekejap. Dia dapat membaca buku dengan sangat cepat, dan dia dapat menuliskannya, isinya dengan jelas, dan dia bisa melafalkannya secara terbalik tanpa masalah. Ternyata benua ini dinamakan benua tujuh warna. Benua tujuh warna itu bukanlah satu benua, melainkan tujuh benua yang saling terhubung. Benua tempat saya berada disebut benua bumi merah. Benua bumi merah diperintah oleh sekte pelangi merah yang memiliki banyak transendensi. Keberadaan alam Dou Ling, harus dikatakan, adalah keberadaan alam Yuan Hai. Yang terkuat di antara mereka adalah raja pelangi merah, raja tingkat 8 dari alam Yuan Hai. Teknik pedang pelangi merahnya tak tertandingi di dunia. Dia pernah menciptakan ngarai di kerajaan Bunga Ungu dengan satu pedang. Ada tujuh kerajaan besar di benua bumi merah, dan kerajaan Bunga Ungu hanyalah sebuah medium kerajaan berukuran besar. Di antara keluarga kerajaan, ada juga raja alam Yuan Hai, tetapi mereka hanya raja alam Yuan Hai tingkat pertama. Di kerajaan Bunga Ungu, ada empat keluarga besar dan dua seni bela diri utama. Selain 24 kabupaten di kerajaan Zihua, setiap daerah memiliki Akademi Seni Beladiri. Setelah mengetahui informasi umum tentang tujuh benua warna, Li Fu Chen sangat tersentuh. Benua tujuh warna lebih megah dan megah dari yang dia bayangkan. Ternyata di atas alam Dou Ling adalah alam Yuan Hai. Prajurit alam Yuan Hai bisa disebut raja, sesuai dengan raja Ibel 15 di antara binatang Ibel 15. Betapa mengerikannya kekuatan raja, beberapa petunjuk dapat dilihat di beberapa biografi Li Fu Chen. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa jika Anda mendapatkan benua Dong Lin, Anda pasti akan menghancurkan dunia dan dianggap sebagai dewa. Namun di benua tujuh warna, raja tidak dianggap dewa, lagi pula ada banyak raja di sini. Selain itu, Li Fu Chen mengira ada banyak kerajaan di benua ini, namun ia tidak menyangka hanya ada tujuh kerajaan di benua bumi merah, dan setiap kerajaan memiliki raja-kerajaan Yuan Hai. Ini tidak semeriah benua Dong Lin. Ada ratusan sekte di benua Dong Lin, dan hubungan mereka sangat rumit. Ternyata mereka yang kuat di alam Dou Ling bisa disebut master, dan ada juga daftar master di benua bumi merah. Mereka yang dapat diperingkat dalam daftar master pada dasarnya adalah master di puncak alam Dou Ling, beberapa yang belum mencapai puncak alam Dou Ling adalah makhluk yang sangat jahat yang dapat membasmi musuh melebihi level mereka. Benua tujuh warna, totalnya ada tujuh benua. Tidak banyak catatan tentang enam benua lainnya. Saya hanya tahu namanya. Namun, hanya satu benua bumi merah yang dapat membuat makhluk-makhluk teratas di benua Dong Lin Pingsan. Li Fu Chen diam-diam tersenyum. Dalam sekejap mata, Li Fu Chen telah tinggal di rumah Luo selama seminggu. Seminggu kemudian, luka Li Fu Chen sembuh total, bekas luka bakar di tubuhnya hilang sama sekali, dan dia kembali ke penampilan aslinya. Jadi dia sangat tampan. Berjalan di jalan keluarga Luo, beberapa wanita muda dari keluarga Luo tampak mabuk. Li Fu Chen sudah sangat menarik, tetapi sekarang dia telah kembali ke penampilan aslinya, dia jelas merupakan salah satu pria terbaik, memancarkan kesombongan yang tak terlukiskan. Dang-dang-dang, mereka berdua berdebat di arena kompetisi besar keluarga Luo. Salah satunya adalah Luo Yan, dan yang lainnya adalah prajurit alam tiangang tingkat 8 dari keluarga Luo. Meskipun Luo Yan hanya berada di alam tiangang tingkat kelima, dia sangat berbakat dan berbakat. Dengan ilmu pedangnya yang mendalam, dia mampu bertarung dengan prajurit tingkat 8 alam tiangang keluarga Luo ini. Adegannya sangat intens dan mengasyikkan, dan penonton bersorak keras dari waktu ke waktu. Luo Yan, 27 tahun, memiliki tulang akar bintang 5, dan berada di alam tiangang tingkat kelima. Dilihat dari fluktuasi energi aslinya, keterampilan tingkat suan tingkat atas seharusnya mencapai tingkat ke-18 tingkat. Keterampilan pedang tingkat suan tingkat atas berada di puncak alam pamungkas. Li Fu Chen dapat melihat realitas Luo Yan hanya dengan satu pandangan. Secara serius, bakat dan potensi Luo Yan jauh lebih rendah daripada talenta terbaik di benua Donglin. Alasan mengapa dia memiliki prestasi seni bela diri yang cemerlang terutama karena lingkungan budidaya yang sangat baik di benua tujuh warna. Pertama-tama, di benua tujuh warna, tingkat kultivasi meningkat jauh lebih cepat daripada di benua Donglin, terbukti bahwa Luo Yan hanyalah tulang akar bintang 5, tetapi dia dapat mencapai tingkat budidaya alam tiangang tingkat kelima, pada usia 27 tahun. Kedua, semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin cepat seseorang dapat memahami teknik dan ilmu bela diri. Oleh karena itu, Li Fu Chen dapat yakin bahwa jika talenta terbaik dari benua Donglin datang ke sini, mereka dapat mengeluarkan potensi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menyelesaikan lompatan hanya dalam beberapa tahun. Tentu saja, agak tidak adil membandingkan para jenius di benua Donglin dengan para jenius di kota biasa di benua Kisei. Ada orang-orang yang sangat berbakat di benua Donglin, dan pasti ada orang-orang yang sangat berbakat di benua Kisei, dan mereka akan jauh lebih jahat daripada benua Donglin, Raja Alam Yuanhai itu setidaknya memiliki akar bintang tujuh, dan hanya sedikit orang mempunyai kesempatan untuk mengandalkan akar bintang enam untuk menjadi raja. Li Fu Chen Mata Luo Yan berbinar ketika dia melihat Li Fu Chen. Beberapa hari yang lalu, kondisi wajah Li Fu Chen sudah membaik, kini setelah pulih sepenuhnya, Luo Yan masih bisa mengenalinya. Namun, temperamen dan penampilan Li Fu Chen masih membuat mata Luo Yan bersinar. Dilihat dari ciri wajahnya saja, Li Fu Chen memang tidak bisa dikatakan sebagai pria tampan yang tiada taraf, ia hanya bisa dikatakan sangat tampan dan berpenampilan baik. Namun dalam hal temperamen, Luo Yan belum pernah melihat orang yang bisa menandingi Li Fu Chen. Temperamen Li Fu Chen mengandung ketidakterikatan, transendensi, arogansi, ketajaman, dan dominasi, semua temperamen yang berbeda bercampur menjadi satu, tetapi tidak ada rasa ketidaktaatan. Luo Yan merasa temperamen Li Fu Chen telah mengaburkan arti low profile dan high profile. Dia terlihat sederhana sekali, rendah hati dan terkendali, tetapi tidak mungkin untuk diabaikan, seperti gunung, berdiri diam dan memandang angin dan awan dengan acuh tak acuh. Li Fu Chen tidak terlalu memperhatikan ekspresi Luo Yan. Sebagai orang paling berbakat di benua Donglin, dia secara alami sedikit berbeda. Mengambil alih orang paling berbakat seperti Situlei dan Sumuyu, siapakah orang yang luar biasa? Tapi yang tidak diketahui Li Fu Chen adalah ada perbedaan besar antara dia dan talenta terbaik di benua Donglin. Semua jenius top itu memberi orang perasaan maha kuasa, mendominasi atau bersinar, mereka secara alami cerdas dan menarik perhatian, tetapi temperamen mereka jauh lebih sederhana, tidak terduga seperti Li Fu Chen. Temperamen Li Fu Chen bisa dikatakan telah melalui tiga tahap temper. Tahap pertama adalah Tahun Henning. Tahap kedua adalah mendapatkan pesona emas. Tahap ketiga adalah meraih juara pertama daftar bintang dan menjadi jenius pertama di benua Donglin. Li Fu Chen, apakah kamu tertarik untuk ikut berkompetisi? Tentu saja, itu hanya untuk membandingkan keterampilan dan kamu tidak bisa membebani orang lain dengan kekuatan. Luo Yan sangat menyadari teror Li Fu Chen. Oke, kebetulan aku juga belajar ilmu pedang. Li Fu Chen memaksakan jejak energi aslinya, membuka tas penyimpanan, dan mengeluarkan pedang suang-uang. Apakah kamu belajar ilmu pedang? Luo Yan tampak aneh. Seorang pejuang pemurnian tubuh yang mempelajari ilmu pedang. Kapan, kedua pedang itu saling bertabrakan? Kali ini hanya sekedar ujian untuk mengetahui seberapa besar kekuatan yang harus mereka gunakan. Lagi pula, jika Anda tidak mengontrol kekuatan, tidak perlu bersaing. Hati-hati, Luo Yan adalah orang pertama yang menghunus pedangnya. Teknik pedang Xuan Feng sangat halus dan lincah di tangannya, tetapi agar tidak mengambil keuntungan, dia tidak mengaktifkan energi pedang. Tolong, Li Fu Chen menjentikan pergelangan tangannya dan memblokir pedang Luo Yan dengan pedangnya. Ding-ding-ding-ding-ding. Kecepatan pedang Luo Yan semakin cepat, dan semakin sulit untuk dilawan, tapi tidak peduli bagaimana dia mengubah gerakannya, Li Fu Chen selalu bisa memblokirnya dengan segera. Apakah ilmu pedangnya begitu tak terduga? Luo Yan menggigit bibirnya. Aku benar-benar tidak terbiasa tanpa energi sejati untuk mengaktifkan keterampilan pedangku. Li Fu Chen menggelengkan kepalanya diam-diam. Dalam seni bela diri ki sejati, hanya dengan menstimulasi ki sejati seseorang dapat mencapai batasnya. Selain itu, tanpa energi sejati, Li Fu Chen tidak dapat memaksakan niat pedang, kecuali dia mempraktikan ilmu pedang tingkat bumi dan mengembangkan ilmu pedang tingkat bumi untuk menghasilkan niat pedang, dia tidak dapat memaksakan niat pedang melalui energi sejati. Tentu saja, meskipun demikian, tingkat ilmu pedang Li Fu Chen masih lebih tinggi daripada Luo Yan. 9 Transformasi Suan Feng Dengan teriakan pelan, Luo Yan meluncurkan gerakan membasmi teknik pedang Suan Feng. Pedang ini berisi 9 perubahan, seperti 9 orang yang memegang 1 pedang pada saat yang bersamaan. Pedang ini menarik. Li Fu Chen memegang pedang Suang Wang di tangannya dan berbalik, dengan mudah menetralkan gerakan membasmi Luo Yan. Selain itu, karena serangan itu mengenai titik lemah teknik pedang Luo Yan, Luo Yan mundur dengan liar, dan pedang itu momentumnya menyebar ribuan mil. Aku kalah. Luo Yan yakin dan mengagumi Li Fu Chen. Pencapaian ilmu pedang Li Fu Chen jelas telah mencapai tingkat yang mendekati kesempurnaan, jika bukan karena kurangnya energi sejati, dia pasti telah memahami arti pedang. Saya setuju. Li Fu Chen mengepalkan tangannya. Li Fu Chen, mari kita diskusikan, tapi jangan membatasi kentunganmu sendiri. Siapapun yang tertabrak lebih dulu akan kalah. Seorang pria muda keluar. Luo Hao, kamu bukan tandingan Li Fu Chen. Luo Yan menghentikannya. Li Fu Chen dapat membasmi prajurit puncak alam tiangang dengan satu pukulan, kekuatan sejatinya benar-benar menakutkan. Meskipun Luo Hao adalah jenius dari keluarga Luo setelah dia. Dia berusia 35 tahun-tahun ini dan telah mencapai tingkat ke-9 dari alam tiangang. Kekuatannya melebihi prajurit puncak alam tiangang biasa. Dibandingkan dengan Li Fu Chen, dia adalah masih jauh lebih kuat. Mendengar ini, wajah Luo Hao menjadi jelek. Keluarga Luo memiliki populasi yang besar, dan dia dan Luo Yan tidak begitu dekat dengan darah. Dia selalu tertarik pada Luo Yan, tetapi dia merasakan ancaman yang kuat dari Li Fu Chen. Ini adalah mengapa dia menantang alasan Li Fu Chen. Kamu harus bersaing untuk mengetahui apakah dia lawan atau bukan. Li Fu Chen? Menurutmu begitu. Luo Hao tidak percaya betapa kuatnya Li Fu Chen. Dia hanya memiliki kulit yang tebal dan kulit yang tebal. Sayangnya, ini hanyalah sebuah kompetisi. Siapapun yang terkena lebih dulu akan kalah. Kamu benar? Ayo bertindak. Li Fu Chen secara alami melihat bahwa Luo Hao datang dengan niat buruk. Aku tersinggung. Luo Hao naik ke langit dan pedangnya terbang ke bawah. Wash, 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 wash. Sinar cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya tampak mekar seperti bunga pir, menyelimuti Li Fu Chen. Prajurit pemurni tubuh tidak bisa menyerang dari jarak jauh, tapi Luo Hao yakin pedang ini akan mampu mengenai Li Fu Chen. Bagus sekali. Li Fu Chen menendang tanah dengan kakinya dan naik ke langit, jauh lebih cepat dari Luo Hao. Dalam perjalanan, Li Fu Chen menyilangkan pedangnya dan mengayunkannya, mematahkan gerakan pedang bunga pir Luo Hao. Saat berikutnya, Li Fu Chen datang ke langit di atas Luo Hao, merendahkan. Lebih tinggi dari siapapun. Luo Hao mencibir. Dia tidak terkejut bahwa pedangnya patah. Ini baru permulaan. Sekarang Li Fu Chen sudah tinggi di langit, Anda tidak bisa menyalahkannya. Prajurit pemurni tubuh adalah target langka di udara. Bersiap menghunus pedangnya. Meteor dari luar langit. Sayangnya, dia terlambat menghunus pedangnya. Seberkas cahaya melesat di langit seperti bintang jatuh. Kecepatan dan cahayanya saat itu membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Engah. Jejak darah muncul di bahu Luo Hao, dan Luo Hao terjatuh. Dengan satu serangan pedang, Luo Hao dikalahkan. Pedang yang sangat cepat. Luoyan menarik nafas dalam-dalam. Dari pedang ini, Luoyan merasakan kecepatan dan kekuatan yang menakutkan. Kecepatan dan kekuatan semacam itu sangat sederhana, tetapi sangat menakutkan. Di antara manusia, para jenius seperti itu tidak tahu dari mana mereka berasal. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu sedang membicarakan tentang serangan pedang tadi. Jatuh ke tanah seperti guntur, Li Fu Chen menyarungkan pedangnya. Serangan pedang tadi adalah teknik pedang meteor yang sudah lama tidak digunakan. Selama bertahun-tahun, dia telah mempromosikan meteor SWOT Intent ke level teratas level Suan dan mengembangkan banyak hal miliknya sendiri. Jika sulit menyerang dari jarak jauh dengan teknik pedang lainnya, maka dengan teknik pedang meteor, Li Fu Chen dapat memperluas jarak serangan beberapa kali lipat, inilah efek kecepatan dan kekuatan yang ekstrim. Wajah Luo Hao menjadi pucat dan sulit menerima kenyataan ini, dia bahkan tidak bisa menangkap pedang. Tetapi jika dia tahu bahwa Li Fu Chen adalah orang jenius nomor satu di benua Donglin, dia mungkin tidak akan berkecil hati. Bagaimanapun, Luo Hao hanyalah tulang akar bintang empat. Tulang akar bintang empat ada di benua Donglin. Dia bahkan bukan seorang jenius. Dia hanya bisa dianggap sebagai seorang jenius, beberapa tingkat di belakang Li Fu Chen. Badai di arena seni bela diri segera berlalu, dan Li Fu Chen mulai sibuk. Setelah pulih dari luka-lukanya, hal berikutnya yang harus ia lakukan adalah meningkatkan kekuatan gajah naga tersebut. Kekuatan fisiknya saat ini dapat menampung kekuatan 1.500 gajah naga sutra, tetapi setengahnya telah dikonsumsi sebelumnya dan harus diisi ulang. Esensi dan darah monster tidak dapat digunakan, jadi Li Fu Chen hanya dapat menggunakan kekuatan ramuan untuk meningkatkan kekuatan gajah naga. Meskipun keluarga Luo tidak sekuat sekte Changlan, karena orang-orang luar biasa di sini, ramuan tersebut melampaui sekte Changlan, dengan setengah penjualan dan setengah lagi diberikan, Li Fu Chen memperoleh banyak ramuan pemurnian tubuh tingkat tinggi tingkat suan dan aramuan tingkat suan tingkat atas. Beberapa hari kemudian, kekuatan gajah naga di tubuh Li Fu Chen mencapai 1.200 sutra, dan masih kurang mencapai 1.500 sutra. Kotoran dalam ramuan itu jauh lebih tidak berbahaya dibandingkan esensi darah monster. Li Fu Chen merasakan perbedaan antara ramuan dan darah inti monster. Ketika obat mujarab habis, Li Fu Chen dan keluarga Tuoluo membeli beberapa di Tang Cheng. Beberapa hari kemudian, kekuatan gajah naga di tubuh Li Fu Chen akhirnya mencapai 1.500 sutra. Kekuatan gajah naga yang cukup membuat Li Fu Chen merasa nyaman. Bahkan jika dia menghadapi prajurit tingkat 4 di alam terlahir kembali, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk melawannya. Namun, dalam keadaan normal, Li Fu Chen memutuskan bahwa yang terbaik adalah tidak menggunakan kekuatan gajah naga. Dia bisa bertarung dengan prajurit tingkat kedua dari alam terlahir kembali hanya dengan menggunakan energi normal dan kekuatan darah di tubuhnya, dan kekuatan ki dan darah lebih kuat daripada naga gajah. Kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat, dan jauh lebih mudah untuk mengisinya kembali. Mengonsumsi beberapa bahan berharga dapat menambah kekuatan ki dan darah. Dengan lebih dari 4.000 batu spiritual tingkat rendah, Anda seharusnya bisa membeli beberapa ramuan untuk menghilangkan kotoran tubuh. Dia hanya menghabiskan beberapa lusin ramuan pemurnian tubuh yang dibeli di luo keluarga dan Tang Cheng batu spiritual tingkat rendah. Secara umum, ramuan pemurnian tubuh tingkat tinggi tingkat suan bernilai batu roh tingkat rendah, yang beberapa kali lebih mahal daripada ramuan tingkat tinggi tingkat suan biasa, tetapi itu tidak berarti apa-apa bagi Li Fu Chen. Ramuan pemurnian tubuh tingkat suan tingkat atas jauh lebih mahal, mungkin bernilai beberapa batu spiritual tingkat rendah. Li Fu Chen memiliki lebih dari 2.000 batu spiritual tingkat rendah sebelumnya. Selain 2.000 batu spiritual tingkat rendah yang diberikan oleh Luo Zhan, kekayaan bersihnya jauh lebih kaya daripada prajurit tingkat rendah biasa di alam kelahiran kembali. Dia masih memiliki lebih dari 4.000 batu spiritual tingkat rendah di tubuhnya. Li Fu Chen secara tidak sengaja mengetahui bahwa kekayaan seluruh keluarga Luo hanya berjumlah lebih dari 10.000 batu spiritual tingkat rendah. Tentu saja, sebagai keluarga dengan pejuang di alam terlahir kembali, keluarga Luo juga memiliki lapisan batu spiritual inferior yang belum sepenuhnya ditambang. Yang disebut batu spiritual tingkat rendah berarti bahwa mereka belum mencapai tingkat batu spiritual tingkat rendah, tetapi setelah dipelihara oleh vitalitas bumi dan langit dan bumi, banyak batu spiritual tingkat rendah akan berubah menjadi batu spiritual tingkat rendah setiap kali periode waktu berlalu. Pada saat yang sama, akan ada juga batu spiritual inferior baru yang lahir, yang bisa dikatakan persediaannya tidak ada habisnya. Di benua Donglin, Sekte Changlan juga mengontrol urat batu spiritual inferior. Umumnya, kekuatan dengan batu spiritual inferior tidak akan menambang batu spiritual inferior. Sebaliknya, mereka akan menambang batu spiritual inferior dan menunggu batu spiritual inferior. Jangka panjang solusinya adalah dengan mengubah batu spiritual secara bertahap menjadi batu spiritual tingkat rendah dan kemudian menambangnya. Kepala klan Luo, saya berencana pergi ke kota api. Saya punya waktu untuk menghibur Anda hari ini. Pada hari ini, Li Fu Chen datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Luo Zhan menganggup dan berkata kota api-api tidak terlalu jauh dari Tang Cheng. Setelah Li Sao Xia membeli apa yang dia butuhkan, dia dapat terus tinggal di keluarga Luo. Keluarga Luo kami pasti akan menghiburmu. Luo Yan juga berkata Li Fu Chen, Akademi Seni Bela Diri Nanlin akan mendaftarkan siswanya dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ikutlah dengan saya ke Akademi Seni Bela Diri Nanlin. Dengan kualifikasi dan potensi Anda, Anda pasti tidak akan lebih buruk dari para senior yang berbakat itu. Kembali, Li Fu Chen tidak berniat berkeliaran tanpa tujuan. Dia pergi ke kota api hanya untuk membeli beberapa barang yang dibutuhkan. Setelah perpisahan singkat, Li Fu Chen meninggalkan keluarga Luo dan berlari menuju kota api berapi-api dengan kuda bertanduknya. Rusa kutub sangat cepat dan dapat melakukan perjalanan ratusan mil dalam waktu singkat. Suara mendesing. Ketika dia sedang berjalan di dekat gunung rendah, tiga sosok menghentikan Li Fu Chen. Tapi mereka adalah tiga dari empat harimau di Montenegro. Kali ini ketiganya tidak bertopeng, tetapi kesadaran Li Fu Chen begitu kuat sehingga dia dengan mudah mengenali aura mereka. Itu kamu. Li Fu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Hei Feng Hu, bos dari empat macan di Black Mountain, mencibir, kamu tidak menyangka kami akan muncul di sini. Bagaimana kamu bisa membasmi saudara keempatku, Dwarf Tiger tanpa membayarnya dengan darah. Begitu Li Fu Chen pergi keluarga Luo, mata-matanya memanggilnya. Hanya kalian bertiga. Li Fu Chen melirik mereka bertiga, ekspresinya masih acuh tak acuh. Wade Tiger, yang kedua di antara empat macan Montenegro, menyeringai dan berkata dengan kami bertiga, kami mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadap Anda, tetapi menurut Anda apakah kami hanya bertiga. Saudara Long, anak ini telah muncul. Selama kami membasminya, kami tiga harimau Montenegro akan bersedia melakukan yang terbaik untukmu. Saat dia mengatakan itu, harimau yang mengarungi itu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah puncak gunung pendek. Suatu saat, seorang pria parubaya dengan bekas luka muncul di puncak gunung pendek. Sekar parubaya berdiri dengan tangan di belakang punggung, pakaiannya berkibar di udara, dan aura milik alam kelahiran kembali terpancar, membuat angin kencang menjadi lebih kencang. Dilahirkan kembali prajurit tingkat 1. Li Fu Chen mengangkat kepalanya dan menoleh. Di benua Dong Lin, dia telah bertarung melawan para pejuang alam terlahir kembali, dan bahkan membasmi prajurit tingkat kedua dari alam terlahir kembali dan monster tingkat rendah binatang bertanduk emas tingkat rendah. Namun, di benua tujuh warna, Li Fu Chen belum bertarung dengan para pejuang alam terlahir kembali. Masih terlambat untuk basmi diri sekarang. Kata skar setengah bayah bernama Broter Long dengan dingin. Kesenjangan antara alam terlahir kembali dan alam tiangang sebesar langit dan bumi, bahkan monster tingkat keempat tidak dapat melawan para pejuang alam terlahir kembali, apalagi para pejuang alam tiangang. Di matanya, Li Fu Chen sudah mati. Basmi diri, haha, mati. Li Fu Chen tiba-tiba bergerak, seperti hantu, muncul di depan anak ketiga dari empat macan Montenegro. Dengan keras, kepala anak ketiga meledak. Dari awal hingga akhir, dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Itu benar-benar, itu terlalu mendadak, dan kecepatan Li Fu Chen terlalu cepat. Orang pembawa sial, dua harimau lainnya dari empat harimau gunung hitam, harimau angin hitam dan harimau wading, terkejut dan marah, dan berkata dengan mendesak, Saudara Long, Basmi dia dengan cepat. Kekuatan Li Fu Chen terlalu kuat, mereka adalah hanya puncak alam tiangang biasa. Dia hanyalah seorang pejuang, bukan tandingan Li Fu Chen. Mencari kematian, Scar setengah baya sangat marah, dan dia menukik turun dari puncak gunung, seperti elang jahat yang menukik kemakanan, menciptakan gelombang udara. Ledakan, tapi Li Fu Chen tidak berniat melarikan diri, saat Scar paru baya menerkamnya. Dia sekali lagi membasmi harimau yang mengarungi, harimau kedua dari empat macan gunung hitam, dengan satu pukulan. Pedang changlang, kiang, suara ledakan logam terdengar, dan cahaya pedang biru terang menyala di kehampaan. Putaran cahaya pedang ini sepertinya menghancurkan segalanya, menghancurkan segalanya. Sebelum cahaya pedang tiba, tekanan kuat dari pedang telah menyebabkan tanah bergetar, runtuh. Seorang pejuang di alam terlahir kembali tingkat pertama dapat membasmi monster level 4, dan monster level 4 jauh lebih kuat daripada monster puncak level 4. Monster level puncak 4 lebih kuat dari kebanyakan jenius dengan budidaya alam puncak tiangang. Akan mudah untuk membasmi Li Fu Chen dengan pedang ini, bahkan jika Li Fu Chen adalah seorang pejuang pemurnian tubuh. Hanya seorang prajurit biasa dari alam terlahir kembali tingkat pertama. Li Fu Chen meraih macan angin hitam yang hendak melarikan diri dan memukulnya ke cahaya pedang. Harimau angin hitam bahkan tidak sempat berteriak, ia langsung dihancurkan oleh cahaya pedang dan meledak menjadi bola kabut darah. Cahaya pedang yang tersisa menghantam Li Fu Chen, mengeluarkan suara nyaring yang terus-menerus. Hah, belum mati. Pada saat ini, skar setengah baya tidak peduli apakah empat macan gunung hitam itu hidup atau mati. Selain berjanji untuk setiap adanya, empat macan gunung hitam juga membayarnya 300 batu spiritual tingkat rendah, jika tidak, dia tidak akan datang sendiri. Sekarang dia hanya ingin membasmi Li Fu Chen. Kamu masih jauh di belakang. Tubuhnya bergetar, menghilangkan kabut darah yang menerpa wajahnya. Li Fu Chen menggunakan kekuatan kakinya dan bergegas menuju bekas luka setengah baya seperti guntur. Kamu tidak malu dengan kata-katamu. Kekuatan Li Fu Chen agak mengejutkan skar setengah baya. Menurutnya, kekuatan Li Fu Chen tidak lagi lebih lemah dari monster puncak tingkat keempat, tetapi masih jauh di belakangnya. Jika lawan jika dia tidak menggunakan harimau angin hitam untuk memblokir cahaya pedang tadi, dia akan terluka parah. Tiba di depan skar paru baya dalam sekejap, Li Fu Chen meninju, menyebabkan energi dan darah mendidih. Hancurkan, bekas luka setengah baya itu memukul tinju Li Fu Chen dengan pisau. Dentang, tinjunya tidak rusak sama sekali, tapi pedang dari skar paru baya memantul kembali, dan kekuatan yang kuat mengguncang skar paru baya itu. Bagaimana ini mungkin? Skar setengah baya merasa ngeri sampai mati. Pedang tingkat suan tingkat atasnya tidak dapat mematahkan tinju Li Fu Chen seberapa keras dan kuat tinju lawannya. Kamu adalah pejuang pemurnian tubuh di alam terlahir kembali. Skar, seorang pria paru baya, berteriak. Klasifikasi prajurit pemurni tubuh tidak jelas dan hanya didasarkan pada kekuatan. Mereka yang kekuatannya mencapai alam terlahir kembali dianggap sebagai prajurit pemurnian tubuh alam terlahir kembali. Tetapi secara umum, pejuang pemurni tubuh di alam terlahir kembali akan mengembangkan energi unik dan kekuatan darah. Energi unik dan kekuatan darah ini agak mirip dengan energi sejati, tetapi lebih kuat dari energi sejati. Kerugiannya adalah lebih sedikit dan cepat habis. Kekuatannya tidak buruk. Li Fu Chen mengangkat alisnya. Dalam pukulan tadi, dia tidak menggunakan iron fish, dan melawan-lawannya murni dengan kekuatan darahnya. Teknik rahasia gelombang tumpang tindih. Bekas luka paru baya tidak pernah berani memandang rendah Li Fu Chen lagi, dan langsung mengilhami teknik rahasia bintang lima gelombang tumpang tindih. Gelombang yang tumpang tindih dapat menutupi energinya yang menyebalkan dan meledak dengan kekuatan yang lebih besar. Wow, pedang itu ditebas, dan sinar pedang berkumpul dan menyerang Li Fu Chen. Rusak, lapisan energi hitam dan darah mengembun di permukaan tangan Li Fu Chen. Lapisan hitam energi dan darah memberi orang perasaan tak terkalahkan, itulah yang dimaksud dengan iron bone fish. Ledakan, cahaya pedang skar paru baya pecah lagi, dan kekuatan energi dan darah yang kuat menembus pisau panjang itu, menyebabkan lengan skar paru baya itu mati rasa. Bagaimana anak ini bisa begitu kuat, dan juga memiliki keterampilan tinju pemurnian tubuh tingkat suan. Skar paru baya memiliki sedikit niat untuk mundur. Seni bela diri pemurnian tubuh sangat langka dan hanya dapat ditemukan di antara kekuatan besar, sulit bagi beberapa kultifator biasa untuk memperoleh seni bela diri pemurnian tubuh, apalagi seni bela diri pemurnian tubuh tingkat suan. Jika kita bertarung lagi, meskipun aku sedikit lebih rendah darinya, tidak mudah baginya untuk mengalahkanku. Selama dia menggunakan seluruh energi dan darahnya, aku bisa membasminya. Cacat terbesar dalam tubuh prajurit pemurnian adalah dia tidak bisa melakukan pertempuran yang berlarut-larut, terutama pertempuran puncak. Dang, dang, dang. Keduanya bertukar pukulan dengan cepat, dalam waktu singkat, mereka bertukar setidaknya puluhan jurus. Haha, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Lengan kanan skar setengah baya sangat mati rasa, tetapi sebagai prajurit tingkat pertama dari alam terlahir kembali, kekuatan pemulihannya masih sangat kuat, dan dia pikir dia bisa bertahan. Tulang besi membelah jiwa. Pada saat ini, Li Fu Chen meninju. Kali ini, kulit di permukaan kepalan tangan Li Fu Chen retak, dan lebih banyak energi hitam dan lapisan darah mengalir keluar, seperti magma hitam yang membeku. Dentang. Karena lengah, pisau panjang di tangan skar paru baya langsung memantul dan mengenai dadanya, seteguk darah muncrat, dan wajah skar paru baya menjadi pucat. Kematian. Memanfaatkan kesempatan ini, Li Fu Chen meninju dada skar setengah baya. Pukulan ini langsung melukai dada skar paru baya, dan beberapa tulang dada patah. Lari. Skar setengah baya berteriak, mencoba melarikan diri. Bisakah kamu melarikan diri? Li Fu Chen meninju punggung skar-skar setengah baya lagi. Klik. Kali ini, tubuh paru baya skar langsung ditembus, dan darah sertaan dalam keluar dari dada yang sudah rapuh dan berhamburan puluhan meter jauhnya. Seorang prajurit di alam terlahir kembali tingkat pertama meninggal secara tragis. Setelah membasmi skar paru baya, Li Fu Chen tidak merasa bangga sama sekali. Baginya pada tahap ini, membasmi prajurit tingkat pertama di alam terlahir kembali bukanlah masalah besar. Jika dia mau, dia bisa mengaktifkan kekuatan naga dan gajah dan membasmi skar paru baya dengan satu pukulan. Tentu saja kekuatan skar paru baya masih bagus. Tanpa menggunakan kekuatan naga gajah, dia merasa harus bisa melawan prajurit level 2 dari alam terlahir kembali. Bekas luka paru baya ini tidak lebih buruk daripada prajurit tingkat kedua dari alam terlahir kembali. Berapa banyak? Di antara prajurit dari alam terlahir kembali tingkat pertama, dia tidak diragukan lagi termasuk yang teratas. Di bekas luka setengah baya, Li Fu Chen menemukan tas penyimpanan perak, yang berisi lebih dari seribu batu spiritual tingkat rendah serta beberapa pil dan barang-barang lain-lain. Lebih dari seribu batu spiritual tingkat rendah bukanlah jumlah yang kecil. Lagipula, para pejuang di alam terlahir kembali sendiri juga perlu menyerap dan memurnikan batu spiritual tingkat rendah. Secara umum, seorang pejuang di alam terlahir kembali tingkat pertama perlu menyerap dan memurnikan satu batu roh tingkat rendah sehari. Jika dia mempraktikkan teknik yang kuat, jumlah ini akan meningkat, mungkin satu setengah batu sehari. Di level alam terlahir kembali, koin emas dan sejenisnya sudah tidak berguna lagi. Yang mereka pedulikan hanyalah batu roh. Lagipula, jika batu roh tingkat rendah dilelang, bisa dilelang lebih dari 10 juta koin emas. Tidak peduli berapa banyak koin emas yang ada, apa gunanya. Sebagai perbandingan, tas penyimpanan tiga macan gunung hitam jauh lebih lusuh. Ketiganya digabungkan hanya memiliki lusinan batu spiritual tingkat rendah. Apa yang Li Fu Chen tidak tahu adalah bahwa mereka bertiga awalnya memiliki lebih dari 300 batu spiritual tingkat rendah. Tetapi skar setengah bayar telah menghabiskan 300 penuh. Ini adalah tabungan mereka bertiga selama bertahun-tahun. Setelah membereskan, Li Fu Chen melanjutkan perjalanannya. Titik-titik-titik Raging Fire City adalah salah satu dari 10 kota terbesar di Kabupaten Nanlin, dengan populasi puluhan juta. Alasan kenapa saya datang ke kota ini adalah karena kota ini memiliki alkemis terbanyak di Nanlinjun. Pada hari ini, Li Fu Chen muncul di luar gerbang timur kota Liehuo. Melihatnya, kota api mengamuk jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Kota itu sendiri tingginya ratusan meter. Arus orang yang masuk dan keluar di gerbang kota sangat mencengangkan. Li Fu Chen bahkan melihat beberapa prajurit di alam kelahiran kembali. Tampaknya kota api Agni harus menutupi formasi udara terlarang. Formasi udara Terlarang adalah legenda di benua Donglin, tapi seharusnya tidak ada apa-apanya di kisih. Benua Bagaimanapun, formasi udara terlarang juga memiliki level, dan formasi udara terlarang tingkat kelima sudah cukup untuk melarang terbangnya para prajurit di alam terlahir kembali. Namun, formasi udara terlarang yang menutupi kota berpenduduk puluhan juta jiwa seharusnya tidak sesederhana itu. Satu batangan emas per orang, siapapun yang berani melewatinya tidak dapat menyalahkanku karena kejam dengan pedangku. Di gerbang kota, sekelompok tentara memandang mereka dengan serius. Budidaya para prajurit ini semuanya ada di tingkat alam Guiyuan. Mata tajam dari kapten tentara itu dia melihat sekeliling dan berteriak dengan dingin. Saat giliran Li Fu Chen tiba, Li Fu Chen melemparkan sebatang emas ke atas meja. Di benua tujuh warna, satu batangan emas setara dengan sepuluh koin emas. Seekor kuda juga membutuhkan emas batangan, seorang prajurit mengingatkan. Mendengar ini, Li Fu Chen mengangguk dan mengeluarkan emas batangan lainnya. Dia lupa peraturan memasuki kota. Seseorang saja bernilai satu batangan emas. Jika Anda membawa kuda, Anda perlu menambahkan satu batangan emas lagi. Jika Anda karavan, itu akan lebih. Selain itu emas batangan untuk manusia dan kuda, seluruh kelompok harus membayar emas batangan kali. Setelah menyerahkan emas batangan, Li Fu Chen memasuki kota api. Jalan yang sangat luas. Kemewahan kota Liehuo agak mengejutkan Li Fu Chen. Begitu memasuki kota, pertama-tama Anda akan melihat jalan bata berwarna hijau. Jalan ini terbagi menjadi dua jalur depan dan belakang. Tiap jalur lebarnya 30 meter, cukup untuk menampung 10 gerbong yang berjalan berdampingan. Di tengah kota dua jalan depan dan belakang terdapat kawasan hijau subur yang lebarnya hampir 10 meter, dengan kata lain lebar jalan ini 70 meter, megah sekali. Di kiri kanan jalan terdapat toko-toko yang indah, masing-masing toko tingginya lebih dari 3 lantai, bahkan ada yang lebih dari 10 lantai. Karena jalannya sangat luas, Li Fu Chen yang sedang menggendong kudanya tidak merasa sesak. Saat memasuki kota api, Anda harus mencari tempat menginap terlebih dahulu. Namun, Li Fu Chen tidak berencana segera mencari tempat tinggal. Kota Agni terbagi menjadi kota dalam dan kota luar. Obat mujarab yang diinginkan Li Fu Chen ada di dalam kota, jadi tidak mungkin tinggal di luar kota. Li Fu Chen butuh beberapa waktu untuk pergi ke pusat kota. Dibandingkan dengan kota luar, para prajurit di gerbang dalam kota memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Mereka semua berada di alam jahat bumi, tetapi sikap mereka cukup baik. Jelas mereka juga tahu bahwa mereka yang bisa datang ke dalam kota-kota bukanlah manusia fana. Harga untuk memasuki pusat kota jauh lebih tinggi, satu orang harus membayar 10 kue emas. Di sini, sepotong kue emas setara dengan 10 batangan emas, yang setara dengan 100 koin emas. Dengan kata lain, untuk memasuki pusat kota, satu orang perlu membayar 1000 koin emas. Setelah menyerahkan 20 kue emas, Li Fu Chen berhasil memasuki pusat kota. Jalan di dalam kota tidak lebih sempit daripada di luar kota, tetapi jumlah orang di sini 10 kali lebih sedikit, dan setiap tingkat budidaya berada di alam jahat bumi. Ada juga banyak alam tiangang. Adapun alam terlahir kembali, Anda dapat melihatnya setiap kali Anda berjalan. Ke satu atau dua. Setelah menghabiskan setengah jam, Li Fu Chen memilih sebuah penginapan bernama Yun Keju dan tinggal di sana. Menginap satu malam di penginapan ini berharga 5000 koin emas, Li Fu Chen tidak tahu berapa lama dia akan tinggal, jadi dia takut mendapat masalah, jadi dia membayar deposit sebulan. Setelah mengatur akomodasi dan kuda bertanduk, Li Fu Chen meninggalkan Yun Keju dan segera mulai berjalan mengelilingi pusat kota. Bagian dalam kota memang merupakan bagian dalam kota. Obat mujarab di toko obat mujarab semuanya paling buruk tingkat suan tingkat rendah, dan tidak ada satupun obat mujarab tingkat kuning. Namun, apa yang ditemukan Li Fu Chen adalah toko obat mujarab biasa. Hanya ada sedikit obat mujarab tingkat atas di dalamnya, dan hanya ada sedikit jenis obat mujarab. Tidak ada obat mujarab yang dia inginkan. Setelah bertanya-tanya, Li Fu Chen mengetahui bahwa ada lima toko ramuan besar di pusat kota, masing-masing menjual ramuan tingkat bumi dan berbagai macam ramuan tingkat misterius. Segera setelah itu, Li Fu Chen datang ke Pavilion Wandan, salah satu dari lima toko obat mujarab utama. Pavilion Wandan ini adalah toko ramuan dengan jenis ramuan terbesar di kota Liehuo dan sangat terkenal. Pavilion Wandan menempati area yang sangat luas dan tampak seperti istana tiga lantai, interiornya dipenuhi dengan permata dan permata, memberikan perasaan yang luar biasa kepada orang-orang. Setelah masuk, petugas toko langsung datang menyambut saya. Tuan, ramuan kelas dan jenis apa yang Anda butuhkan? Asisten toko membungkuh sedikit dan bertanya dengan hormat. Li Fu Chen berkata saya membutuhkan ramuan tingkat suan tingkat atas atau tingkat bumi. Sifat ramuan itu adalah untuk mengeluarkan kotoran dari tubuh. Tingkat suan tingkat atas atau tingkat bumi. Mata petugas toko berbinar. Dia bukan orang yang bisa menangani pelanggan seperti ini. Ya, hanya supervisor yang bisa menerimanya. Tentu saja, dia juga akan mendapat banyak imbalan untuk ini. Tuan, mohon tunggu sebentar. Saya akan meminta Tuan Huo, supervisornya, untuk datang. Petugas toko tampak menyesal dan buru-buru menanyakan supervisornya. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua berpakaian hijau datang. Tuan Huo adalah salah satu dari 18 manajer pavilion Wandan. Satu-satunya orang yang dapat dia hibur adalah klien besar. Aku ingin tahu siapa nama keluargamu, pahlawan muda. Pria tua berbaju biru, Huo Lao, tersenyum. Li, Tuan muda Li, silakan pergi ke lantai dua. Barang-barang yang Anda butuhkan hanya tersedia di lantai dua. Tuan Huo menunjuk tangan kanannya dan segera memimpin jalan. Segera, keduanya sampai ke lantai dua. Dibandingkan dengan lantai satu, lantai dua lebih terang dan counternya lebih sedikit. Sesampainya di counter, Tuan Huo menunjuk ramuan di counter yang terbuat dari kristal transparan dan berkata, ini adalah ramuan tingkat atas dari tingkat misterius, pil pembersih sum-sum. Dapat membersihkan sum-sum dan memotong tulang, dan sangat efektif dalam mengeluarkan kotoran dari tubuh. Masing-masing bernilai 30 batu spiritual tingkat rendah. Jika Anda membeli 10 sekaligus, Anda bisa mendapatkannya sebagai hadiah. Pil pembersih sum-sum. Ambil satu dulu. Oke. Melihat Li Fuchen segera membelinya, kata Huo Lao Lian semakin tersenyum. 30 batu spiritual tingkat rendah bukanlah jumlah yang kecil, bahkan seorang prajurit tingkat rendah di alam terlahir kembali tidak akan menghabiskan 30 batu spiritual tingkat rendah dengan santai. Tuan Huo, apakah ada ruang rahasia di paviliun wandan? Saya ingin menguji kemanjuran pil pembersih sum-sum. Tanya Li Fuchen. Huo Lao Lian mengangguk, Ya, paviliun wandan kami adalah salah satu dari lima tokoh ramuan utama di kota Liehuo. Tentu saja, kami memiliki ruang rahasia. Li Sao Xia, silakan datang ke sini. Lantai dua paviliun wandan sangat besar, dan ada ruang rahasia di sekitarnya. Masuk ke ruang rahasia, setelah menutup pintu ruang rahasia, Li Fuchen segera duduk bersilah. Mereka juga ramuan tingkat suan tingkat atas. Satu ramuan pemurni tubuh bernilai beberapa batu spiritual tingkat rendah, tetapi satu ramuan pembersih sum-sum bernilai 30 batu spiritual tingkat rendah. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Ramuannya berbeda-beda menurut levelnya, nilainya juga berbeda. Tetapi jenisnya berbeda, nilainya juga berbeda, dan sangat bervariasi. Misalnya, beberapa obat mujarab yang dapat menembus alam harganya sangat mahal meskipun levelnya rendah. Obat mujarab untuk menghilangkan kotoran dari tubuh lebih istimewa dan juga sangat mahal. Duduk bersilah di kasur, Li Fuchen membuka mulutnya dan menelan pil pembersih sum-sum. Karena dia tidak bisa menggunakan energi aslinya, Li Fuchen hanya bisa membiarkan pil pembersih sum-sum larut dengan sendirinya. Sesaat kemudian, Li Fuchen merasakan kekuatan obat yang halus dan ganas menyebar. Saat berikutnya, tulang dan daging Li Fuchen terasa seolah-olah seseorang telah menusuknya dengan jarum, dan sangat sakit. Efek obatnya tidak bertahan lama, dan habis setelah sekitar setengah jam. Membuka matanya, Li Fuchen menunduk dan melihat banyak zat hitam keluar dari permukaan kulitnya, dengan sedikit bau. Pil pembersih sum-sum ini hanya dapat menargetkan kotoran dalam esensi dan darah monster dan binatang buas. Pil ini tidak dapat menargetkan niat jahat dari pil mayat darah. Namun, obatnya cukup efektif. Pil ini sebenarnya menghilangkan setengah dari kotoran dalam esensi dan darah monster dan binatang buas. Setengah dari pengotornya tidaklah kecil. Lagi pula, Li Fuchen setelah menelan terlalu banyak esensi dan darah binatang Ibel 15, ada banyak kotoran dalam esensi dan darah binatang Ibel 15 di dalam tubuh. Ada kolam pemandian di ruang rahasia. Setelah membersihkannya, Li Fuchen membuka ruang rahasia dan berjalan keluar. Tuan Mudali, bagaimana efeknya? Tuan Huo bertanya dengan cepat. Efeknya oke, tapi saya ingin melihat apakah ada ramuan lain, kata Li Fuchen. Oke, silakan lewat sini. Tuan Huo mengangguk penuh pengertian. Sesampainya di konter lagi, Tuan Huo memperkenalkan obat mujarab di sini disebut Bishui Dan. Obat ini memiliki efek yang lebih halus dalam mengeluarkan kotoran dari tubuh dan dapat menembus jauh ke dalam tulang dan daging. Kerugiannya adalah memerlukan waktu yang lama, waktu dan tidak membersihkan sum-sum. Pil ini sangat efektif. Seperti yang dikatakan Tuan Huo, pil air jernih memang tidak se-efektif pil pembersih sum-sum. Namun, kesadaran Li Fuchen luar biasa dan dia bisa merasakan bahwa kekuatan pil air biru menembus lebih dalam dari pil pembersih sum-sum dan tertanam di dalam. Perlahan-lahan memakan kotoran dalam esensi dan darah binatang Ibel 15 itu sebenarnya lebih tinggi dari pil pembersih sum-sum. Akhirnya, Li Fuchen mencoba pil lain yang disebut pil tulang emas. Pil tulang emas terutama menargetkan kotoran di tulang, tetapi memiliki efek lemah pada kotoran di daging dan darah. 10 pil pembersih sum-sum dan 10 pil air jernih. Pada akhirnya, Li Fuchen memutuskan untuk membeli 10 pil pembersih sum-sum dan pil air jernih. Tuan mudali, ramuanmu, kata Huo Lao dengan angin musim semi di wajahnya. 30 batu spiritual tingkat rendah dari pil pembersih sum-sum dan 1 batu spiritual tingkat rendah dari pil air jernih. Totalnya adalah 620 batu spiritual tingkat rendah. Tugas selama sebulan telah selesai, dan mereka telah melampaui banyak di pavilion wandan, jika melebihi akan diberikan komisi. Meminum 22 pil, Li Fuchen meninggalkan pavilion wandan. Dalam kurun waktu berikutnya, tugasnya adalah mengeluarkan kotoran dari dalam tubuh dan berusaha menyelesaikan masalah ini secepatnya. Tiga hari kemudian, Yun Keju. Di ruang rahasia ruang tamu, Li Fuchen perlahan menghembuskan napas berdarah dan membuka matanya. Seperti yang diharapkan dari pil pembersih sum-sum dan pil air jernih, mereka telah menghilangkan 60% kotoran dalam esensi dan darah binatang Ibel 15. Setelah pil air jernih habis, itu seharusnya hampir selesai. Dalam tiga hari, dia menghabiskan semua pil pembersih sum-sum dan satu bishui dan pil pembersih sum-sum dapat diminum terus-menerus, namun pil bishui memiliki efek yang lambat, sehingga Li Fuchen hanya meminum satu pil. Setelah 60% kotoran dalam esensi dan darah binatang Ibel 15 dihilangkan, Li Fuchen merasa tubuhnya jauh lebih ringan, dan pori-pori di tubuhnya tampak terbuka, menghirup napas segar. Tetapi niat jahat dari pil mayat darah harus dihilangkan, tapi saya tidak tahu pil mana yang harus diminum. Li Fuchen mengerutkan kening. Kebanyakan orang tidak memahami maksud jahat dari pil mayat darah, sejujurnya, bahkan dia tidak memahaminya dengan baik. Mari kita bertanya pada Tuan Huo dulu. Pada hari ini, Li Fuchen datang ke pavilion Wan dan lagi. Tuan Mudali. Begitu dia melihat Li Fuchen, Tuan Huo bergegas mendekat. Tuan Huo, Li Fuchen mengepalkan tangannya. Tuan Mudali, obat apa yang ingin Anda beli kali ini? Tuan Huo telah menganggap Li Fuchen sebagai orang kaya. Prajurit tingkat rendah di alam terlahir kembali tidak semurah Li Fuchen. Li Fuchen menjelaskan, apakah ada pil yang dapat mengusir roh jahat atau semacamnya. Sepertinya Li Sao Xia telah terkontaminasi dengan sesuatu yang najis. Tuan Huo tidak menunjukkan kebingungan dan berbicara dengan jelas. Li Fuchen agak meremehkan Tuan Huo. Sebagai salah satu manajer pavilion Wan dan, Tuan Huo telah melihat terlalu banyak ramuan dan terlalu banyak pejuang. Beberapa pejuang akan terkontaminasi jika mereka bersendewa dengan sesuatu yang jahat. Roh-roh jahat memerlukan ramuan khusus untuk menyingkirkannya. Tentu saja, jika seorang master membantu menyingkirkannya, itu akan baik-baik saja, tetapi pertama-tama Anda harus mengenal seorang master. Apakah ada satu di pavilion Wan dan? Li Fuchen sangat senang. Tuan Huo meminta maaf hanya Tuan Suanyang yang dapat memurnikan ramuan jenis ini. Tuan Suanyang akan memurnikannya setiap tahun. Sayangnya, ramuan ini telah dibeli oleh seseorang tahun ini. Ramuan tingkat apa itu? Li Fuchen bertanya. Huo Lao Daopil pembersih ramuan tingkat rendah tingkat bumi, selain memiliki efek menghilangkan roh jahat, juga dapat menghaluskan tulang akar. Jika diminum oleh prajurit tulang akar bintang 3 atau lebih rendah, bahkan dapat meningkatkan akarnya dari 1 hingga 2 bintang tulang. Di mana Tuan Suanyang? Saya ingin bertemu dengannya. Mata Li Fuchen berbinar, entah itu untuk menghilangkan niat jahat dari pil mayat darah atau untuk memperbaiki tulangnya, dia sangat bersemangat untuk melakukannya. Namun jamu atau ramuan yang dapat menguatkan akar dan tulang terlalu langka dan sulit didapat. Ini, Tuan Huo ragu-ragu, mengganggu alkemis tingkat prefektur adalah masalah besar. Dia mungkin kehilangan posisinya sebagai direktur pavilion Wan dan karena hal ini. Li Fuchen masih tidak mengerti, jadi dia mengeluarkan 50 batu roh tingkat rendah dan berkata, Tuan Huo, saya memahami kesulitan Anda, tapi tolong bantu saya. Tuan Huo berjuang sebentar, lalu mengertakkan gigi dan berkata, Kalau begitu aku akan mencobanya, aku tidak yakin apakah itu akan berhasil atau tidak. Dia hanyalah seorang pejuang alam tiangang, dan 50 batu spiritual tingkat rendah sangat menggoda baginya. Bahkan jika dia dipecat, dia akan menerimanya. Setelah mengambil batu roh, Tuan Huo berkata Tuan Suan yang tinggal di tempat lain di pusat kota. Kembalilah suatu hari nanti. Baik, Li Fuchen tidak takut Tuan Huo tidak akan melakukan apapun jika dia mengambil roh itu, batu sebagai supervisor, jika ada yang mengeluh, Anda mungkin tidak akan bisa mempertahankan pekerjaan Anda. Terlebih lagi, Li Fuchen tidak mampu membeli 50 batu spiritual tingkat rendah. Suatu hari kemudian, Li Fuchen datang lagi ke pavilion Wan dan. Li Sao Xia, kamu beruntung. Tuan Suanyang sedang dalam suasana hati yang baik kemarin dan bersedia menyempurnakan pil pemurni spiritual untukmu. Namun, masih ada satu rumput pemurni spiritual yang tersisa untuk memurnikan pil pemurni spiritual. Ini perlu dipersiapkan sendiri. Selain itu, pemurnian harga pil pembersih spiritual adalah 500 batu spiritual tingkat rendah, tidak ada dua harga. Oke, Li Fuchen segera mengangguk setuju. Dia mampu membeli 500 batu spiritual tingkat rendah, tetapi mencuci rumput spiritual agak merepotkan. Tuan Huo, apakah ada rumput pembersih roh yang dijual di kota Liehuo? Li Fuchen bertanya. Tuan Huo berkata rumput pembersih roh adalah ramuan obat tingkat prefektur rendah. Umumnya dijual di beberapa tempat. Namun, ada jejak rumput pembersih roh di Pegunungan Yunyang dekat kota Liehuo. Di tahun-tahun sebelumnya, rumput pembersih roh ditemukan dari Pegunungan Yunyang. Pegunungan Yunyang, Li Fuchen mengerutkan kening. Sebelum datang, dia sudah mengetahui situasi di kota Agni dan sekitarnya. Pegunungan Yunyang adalah area berbahaya tingkat 5, dan terdapat monster tingkat 5 di dalamnya, yang berbahaya bagi pejuang di alam kelahiran kembali. Setelah meninggalkan pavilion Wandan, Li Fuchen tidak langsung pergi ke Pegunungan Yunyang. Ia perlu waktu untuk bersiap. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu dan Li Fuchen telah menghabiskan semua bis huidan. Setelah semua kotoran dalam esensi dan darah binatang Ibel 15 telah dihilangkan, kamu dapat terus menggunakan esensi dan darah binatang Ibel 15 untuk berlatih. Segel penempaan tubuh gajah naga, menggunakan ramuan pemurni tubuh untuk berlatih adalah hal yang terlalu merepotkan. Limba batu roh, dan ramuan pemurnian tubuh tingkat tinggi yang misterius berbahaya bagi Li Fuchen. Itu tidak lagi berguna, hanya ramuan pemurnian tubuh tingkat atas tingkat suan yang berguna. Namun, sebagai perbandingan, itu adalah lebih hemat biaya menggunakan darah monster. Untuk nilai yang sama, kekuatan pemurnian tubuh yang terkandung dalam darah monster beberapa kali lipat dari ramuan. Tentu saja, tidak semua orang dapat melunakkan tubuh mereka dengan esensi dan darah monster, hanya orang seperti Li Fuchen yang memiliki kemauan spiritual yang sangat kuat yang dapat melakukannya, jika tidak mereka akan menjadi gila. Di rerun dewa Sekte Langit Hitam, Li Fuchen membasmi penatua tertinggi dari Sekte Tiehe, prajurit tingkat kedua dari alam terlahir kembali, dan memperoleh sebotol esensi darah monster tingkat menengah tingkat lima. Setelah menggunakan sepuluh tetes, ada masih sembilan tetes di dalamnya, sepuluh tetes. Mengambil esensi dan botol darah, Li Fuchen memasukkan setetes ke dalam mulutnya. Ledakan, seolah-olah gunung berapi meletus, darah Li Fuchen mendidih, dan jejak kekuatan naga gajah berkumpul. Dua tetes, lima tetes, sepuluh tetes, titik-titik-titik, mungkin karena tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah meminum 90 tetes darah monster perantara tingkat lima, kotoran di tubuh Li Fuchen tidak bertambah banyak. Tentu saja, ini terutama karena keampuhan Pilbis Hui masih ada, masih banyak yang tertinggal di dalam tubuh. Itu telah meningkatkan kekuatan 300 benang gajah naga, yang lumayan. 90 tetes darah esensi monster-monster tingkat lima meningkatkan kekuatan 300 benang gajah naga. Li Fuchen sangat puas. Lagi pula, ini bukan tentang memulihkan gajah naga. Ini adalah kekuatan gajah naga yang dihasilkan setelah menembus batas. Dia dapat merasakan bahwa tubuhnya telah meningkat sedikit, dan energi serta darahnya juga lebih kuat. Jika rumput bersisik emas ini disuling menjadi ramuan tingkat bumi tingkat rendah, efeknya akan lebih baik, tapi sekarang aku tidak terlalu peduli. Li Fuchen mengeluarkan rumput bersisik emas. Ramuan obat ini juga diperoleh dari Rerun Dewa Sekte Langit Hitam. Li Fuchen memasukkan rumput sisik emas ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Rumput sisik emas sangat rapuh. Setelah dikunyah, aliran jus yang terbakar mengalir ke perut, membuat perut hangat. Segera, kekuatan obat yang agung menembus ke dalam tubuh dan mulai melemahkan ki dan darah Li Fuchen. 1850 Sutra 1900 Sutra 1950 Sutra Kekuatan gajah naga jauh di dalam tubuh Li Fuchen meningkat lagi, dan peningkatannya jauh lebih cepat daripada saat dia menelan esensi darah monster perantara tingkat kelima. Akhirnya, ketika kekuatan gajah naga mencapai 2000 benang, kekuatan obat dari rumput skala emas abis. Dengan kekuatan 2000 gajah naga sutra, kekuatan murniku saat ini tidak sebaik alam terlahir kembali tingkat keempat, tapi mungkin tidak jauh berbeda. Untuk seorang pejuang pemurnian tubuh di alam terlahir kembali, semakin jauh kamu pergi, semakin sulit untuk berlatih. Kekuatan 1500 gajah naga sutra setara dengan prajurit di alam kelahiran kembali tingkat ketiga. Li Fuchen memperkirakan bahwa ia harus mencapai setidaknya 2500 sutra agar sebanding dengan prajurit tingkat keempat di alam kelahiran kembali. Tentu saja, ini hanya perkiraan kasar, spesifik level apa, baru diketahui setelah dilakukan pengujian. Bab penguatan gajah naga perlu diperlambat untuk sementara waktu. Sulit untuk mengimbangi tingkat kekuatan yang telah dinaikkan begitu banyak sekaligus. Ini adalah hal yang tabu dalam praktiknya. Kekuatan gajah naga mencapai 2000-an benang. Li Fuchen jelas merasa bahwa itu sudah sedikit lebih kuat. Jika Anda tidak dapat mengaktifkan kekuatan naga dan gajah, itu berarti wilayah Anda sendiri belum menyusul. Ini seperti anak kecil yang menari dengan pedang. Dia tidak memiliki cukup kekuatan dan harus menunggu sampai anak itu tumbuh besar. Berjuang adalah cara terbaik untuk meningkatkan diri. Saatnya pergi ke pegunungan Yunyang. Li Fuchen berdiri dan meninggalkan Yun Keju. Sebelum berangkat, Li Fuchen membayar deposit satu bulan di muka. Ketua tim, orang itu sedang keluar kota. Di sebuah penginapan tak jauh dari Yun Keju, seorang lelaki berbaju abu-abu berpenampilan biasa-biasa saja, sulit ditemukan di tengah keramaian, berkata dengan gembira sambil membuka pintu kamar tamu. Di depan meja di ruang tamu, seorang pria parubaya kekar dengan mata tegas duduk di sana. Apakah kamu akhirnya meninggalkan kota? Mata pria tegas itu sedikit bersinar. Saat aku kembali, aku pasti akan memberimu hadiah. Setelah menyesap anggur, pria tegas itu pergi dengan cepat. Ini pertama kalinya ketua tim mengambil tindakan sejak promosinya. Orang ini benar-benar tidak beruntung. Pria berpakaian abu-abu berjalan ke meja, menuangkan segelas anggur dan minum. Kelompok serigala lapar mereka menghususkan diri dalam berburu prajurit kaya, tetapi pemimpinnya selalu yang mengambil tindakan, karena hanya pemimpinnya yang merupakan prajurit di alam kelahiran kembali, dan dia bukanlah prajurit tingkat pertama atau kedua di alam kelahiran kembali, tetapi yang ketiga, prajurit tingkat di alam kelahiran kembali. Tentu saja, jika dia tidak menelan Yuan Sengdan, pemimpin tim tidak akan dipromosikan ke alam terlahir kembali tingkat ketiga. Setelah meninggalkan kota Liehuo, Li Fuchen langsung menuju pegunungan Yunyang. Tapi yang membuat Li Fuchen mengerutkan kening adalah prajurit tingkat ketiga dari alam terlahir kembali mengikuti dari belakang. Sepertinya berita itu bocor di pavilion Wandan. Pikir Li Fuchen dalam hati. Sebagai salah satu dari sepuluh kota terbesar di Kabupaten Nanlin, kota api Agni pasti merupakan kumpulan naga dan ular, dan tentu saja ada beberapa kegiatan yang menghususkan diri dalam berburu prajurit kaya. Jika tebakannya benar, seseorang di pavilion Wandan seharusnya membocorkannya informasi tentang dia, apakah itu Tuan Huo? Tidak diketahui. Tanpa melambat, Li Fuchen dengan cepat menjauh dari kota api. Daerah dekat kota Agni bukanlah tempat yang bagus untuk bertarung. Saya membeli Yuan Seng Dan, yang harganya 3.000 batu spiritual tingkat rendah. Saya bisa mendapatkannya kembali dari Anda. Pria tegas itu tersenyum muram. Dia bisa dipromosikan ke alam terlahir kembali tingkat ketiga, tapi ternyata jelas tidak mungkin hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Sejak dia dipromosikan menjadi prajurit di alam terlahir kembali, dia telah memburu dan membasmi setidaknya 5 prajurit di alam terlahir kembali dan lusinan prajurit tingkat tinggi atau puncak di alam tiangang. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan sejumlah besar batu spiritual tingkat rendah dan memiliki batu spiritual untuk membeli Yuan Seng Dan. Jika tidak, dengan bakat dan potensinya, dia tidak akan menjadi prajurit tingkat ketiga di alam kelahiran kembali secepat itu. Caranya untuk berpromosi adalah dengan cara berburu. Hanya dengan berburu dia bisa membuat kemajuan pesat. Tanpa disadari, mereka berdua berada ribuan mil jauhnya dari kota api. Sudah waktunya, pria tegas itu meledak dengan cepat dan dengan cepat menyusul Li Fu Chen. Li Fu Chen berbalik dan menghadap pria tegas itu. Tidak melarikan diri, pria jahat itu cukup terkejut. Dia tidak tahu apa yang membuat Li Fu Chen percaya diri. Setidaknya menurut pendapatnya, Li Fu Chen jelas bukan pejuang alam terlahir kembali. Ada sedikit kemungkinan bahwa dia adalah pejuang alam terlahir kembali. Tapi hanya ada sedikit kemungkinan. Seorang pejuang pemurnian tubuh lebih baik daripada prajurit Ki Sejati. Lebih sulit bagi pejuang untuk dipromosikan. Prajurit pemurnian tubuh di bawah usia 30 jarang terjadi di seluruh kerajaan Si Hua, apalagi Kabupaten Nanlin. Jika kamu tidak lari, matilah. Senjata pria tegas itu adalah sepasang cakar baja yang bersinar. Aura yang terpancar dari cakar baja itu sepertinya mampu merobek segalanya, mengandung kemauan besi yang tidak bisa dihancurkan. Ini pasti senjata tingkat bumi. Murid Li Fu Chen menyusut. Cara pengecoran senjata tingkat bumi telah lama hilang di benua Donglin. Beberapa orang mungkin telah memperoleh senjata tingkat bumi, tetapi yang pasti tidak dipalsukan, tetapi diperoleh dari rerun dewa tertentu. Misalnya, di Aula Tengah Langit Hitam Istana Rerun Dewa Sekte, ada delapan di antara harta karun itu, ada baju besi tingkat bumi, dan baju besi skala perak di tubuhnya adalah baju besi tingkat bumi perantara. Setelah hidup hari-hari ini, Li Fu Chen secara bertahap mengetahui beberapa harga di benua Kisei. Misalnya, senjata tingkat suan tingkat atas umumnya dijual dengan harga lebih dari 6 juta koin emas di benua Donglin, dan kurang dari 1 batu spiritual tingkat rendah. Di benua Kisei, harga senjata tingkat suan tingkat atas adalah sekitar 10 batu spiritual tingkat rendah, perbedaan harga lebih dari 10 kali lipat. Hal ini terutama karena terdapat terlalu banyak orang kuat di benua tujuh warna, dan tentu saja terdapat banyak permintaan akan senjata. Sedangkan untuk senjata tingkat prefektur, situasi di kedua benua juga sangat berbeda. Senjata tingkat bumi adalah harta yang tak ternilai harganya di benua Donglin, tidak dapat dibeli bahkan dengan batu spiritual, dan tidak ada yang akan menjualnya kecuali mereka tidak punya pilihan. Di benua Kisei, senjata tingkat bumi biasa masih tersedia untuk dijual, tetapi harganya sangat tinggi, sangat tinggi, senjata tingkat bumi tingkat rendah yang paling umum harganya lebih dari 1000 batu spiritual tingkat rendah, dan mungkin tidak mungkin untuk membeli senjata yang cocok milikku. Budidaya lawan setinggi alam terlahir kembali tingkat ketiga, dan dia memiliki sepasang cakar tingkat bumi, sekarang, Li Fu Chen tidak yakin. Pergilah ke neraka, tubuh lelaki tegas itu berkelebat seperti angin puyuh, dan kemudian, dua cakar bersilangan dan merobek ke arah Li Fu Chen seperti jaring raksasa. Klik, tanah di bawah kaki Li Fu Chen hancur berkeping-keping, seolah-olah telah dipotong dengan pisau yang tak terhitung jumlahnya, tidak rata dan tidak rata. Ini adalah tekanan cakar dan niat cakar yang tidak bisa dihancurkan, yang pertama kali terjadi di bumi. Sangat kuat, ekspresi Li Fu Chen tegas, dan dia mengaktifkan kekuatan gajah naga dengan gila-gilaan. Dia menggunakan tangan besinya dan meninju jaring raksasa itu. Ledakan, samar-samar, terdengar suara oman gajah naga, kepalan tangan besar berwarna emas gelap membubung ke langit, dan bayangan gajah raksasa melintas di kehampaan. Dentur, jaring raksasa dan kepalan tangan emas gelap meledak menjadi ketiadaan. Tendang, tendang, tendang. Li Fu Chen mundur beberapa langkah. Ini adalah pertama kalinya dia dirugikan saat datang ke benua tujuh warna. Itu memang senjata tingkat prefektur yang telah meningkatkan kekuatan lawan sedemikian rupa. Li Fu Chen merasa bahwa dia agak terlalu optimis. Dia pikir dia bisa bertarung melawan prajurit tingkat keempat dari alam terlahir kembali, tapi itu hanya prajurit tingkat keempat dari alam terlahir kembali di benua Donglin. Sebagian besar prajurit tingkat keempat dari alam terlahir kembali di benua Kisei memiliki bumi senjata tingkat tinggi, jadi tidak bisa digeneralisasikan. Untungnya, pria jahat itu hanyalah prajurit tingkat ketiga di alam terlahir kembali. Jika tidak, tidak perlu bertarung dan dia bisa melarikan diri saja. Apa? Kamu adalah pejuang pemurnian tubuh yang terlahir kembali. Pria tegas itu tidak dapat mempercayainya. Ngomong-ngomong, mungkin dia pandai menjaga kesehatan. Usia sebenarnya mungkin lebih dari 30. Pria tegas itu tidak percaya bahwa Li Fu Chen baru berusia 20-an. Sungguh luar biasa memikirkan tentang seorang pejuang pemurnian tubuh di alam kelahiran kembali di usia 20-an. Bahkan jika kamu adalah seorang pejuang pemurnian tubuh di alam terlahir kembali, kamu masih akan mati. Pria jahat itu membasmi banyak prajurit di alam terlahir kembali. Seorang pejuang pemurnian tubuh pasti akan mati selama energinya habis. Setelah mengetahui bahwa Li Fu Chen adalah seorang pejuang pemurnian tubuh di alam kelahiran kembali, serangan pria jahat itu menjadi semakin sengit. Jika energiku yang sebenarnya pulih, mengapa aku harus takut pada pihak lain? Li Fu Chen merasa tidak berdaya. Dalam hal kekuatan, setelah semua kartu trufnya terungkap, kekuatannya di Zen Qi akan melampaui kekuatan dao pemurnian tubuh. Bagaimanapun, sum-sum pedang perunggu teknik rahasia bintang 6, pola kiungu 9 putaran, dan pola bela diri teknik pedang hautian bukan untuk apa-apa. Tulang besi membelah jiwa. Li Fu Chen melancarkan tinju seperti magma emas gelap. Setelah merobek cakarnya, Li Fu Chen berbalik dan lari. Kekuatan naga gajahnya terbatas, dan tidak mungkin disiasiakan dengan lawan, ia harus memasuki pegunungan Yunyang terlebih dahulu. Di depannya ada pegunungan Yunyang, langkah kaki Li Fu Chen bersinar dengan cahaya kemasan, dan dia bisa mencapai ratusan meter dalam satu langkah, melaju seperti kilat. Kemana harus pergi? Pria galak itu terbang di udara, kecepatannya juga sangat cepat, bahkan lebih cepat dari Li Fu Chen. Keduanya mengejar dan melarikan diri, dan segera memasuki pegunungan Yunyang. Cakar Serigala Bumi. Pria tegas itu berteriak dan mengayunkan cakarnya. Dalam kehampaan, cakar Serigala besar mencakar Li Fu Chen dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ledakan, atap rendah retak, mengabaikan percikan kerikil di tubuhnya dan energinya yang dahsyat, Li Fu Chen terus berlari. Prajurit pemurni tubuh orang pembawa sial. Dengan kekuatan yang sama, pertahanan prajurit pemurni tubuh jauh lebih kuat daripada prajurit ki sejati. Jika dia berdiri diam, dia hanya bisa bertahan melawan serangan prajurit tingkat pertama dari Rebon. Alam, dan itu hanya dapat dipertahankan sekali, dua kali atau beberapa kali. Jika Anda melebihi jumlah ini, Anda masih akan terluka, kecuali Anda memiliki baju besi harta karun tingkat bumi. Pertahanan prajurit pemurnian tubuh terkait erat dengan kekuatan. Seorang prajurit pemurni tubuh di alam terlahir kembali tingkat ketiga dapat sepenuhnya mengabaikannya. Serangan prajurit tingkat pertama di alam terlahir kembali. Cakar Jiwa Serigala Bumi. Mengambil nafas dalam-dalam, pria jahat itu melepaskan gerakan membasmi cakar Serigala Bumi. Dalam kehampaan, bayangan cakar Serigala Besar dengan cepat menyerang Li Fu Chen. Li Fu Chen menghindar dan bayangan cakar Serigala Besar juga menyesuaikan arahnya. Karena ukurannya yang besar, hanya perlu sedikit penyesuaian. Tidak bisa menyingkir, Li Fu Chen mengerutkan kening. Melihat ini, pria tegas itu mencibir. Meskipun Wolf Claw-nya bukan seni bela diri tingkat bumi tingkat rendah, itu juga merupakan seni bela diri tingkat suan tingkat atas yang sangat kuat. Setelah mengintegrasikan sebagian dari kesadarannya, dia dapat mengendalikan arah serangan dari jarak jauh. Ledakan. Pada akhirnya, hantu cakar Serigala Besar membombardir punggung Li Fu Chen, menjatuhkan Li Fu Chen seperti semut. Yang mengejutkan pria jahat itu adalah Li Fu Chen hanya memuntahkan seteguk darah dan tidak terjadi apa-apa. Itu memang senjata tingkat bumi. Li Fu Chen berpikir bahwa dia bisa mengabaikan serangan prajurit tingkat ketiga dari alam terlahir kembali untuk waktu yang singkat. Ditambah dengan baju besi harta karun berskala perak dari harta karun tingkat bumi, baju besi, dia tidak memiliki masalah menahan serangan prajurit tingkat 4 dari alam terlahir kembali, tapi masih menderita luka ringan akibat pukulan pria keras itu. Tentu saja, hal ini terutama karena armor skala perak perlu diaktifkan dengan energi sebenarnya untuk meledakkan pertahanan pamungkasnya, jika tidak, itu hanyalah benda mati dan hanya dapat mengandalkan karakteristiknya yang tidak dapat dihancurkan untuk mengimbangi beberapa kerusakan. Armor berharga itu, mata pria tegas itu mengeluarkan cahaya yang menakutkan, menatap erat ke armor berharga berskala perak di dalam pakaian Li Fu Chen yang rusak. Itu pasti harta karun tingkat bumi. Tiba-tiba, pria jahat itu punya alasan lain untuk membasmi Li Fu Chen. Untuk batu roh dan baju besi harta karun tingkat bumi, Li Fu Chen harus mati. Serigala bumi meminta cakar jiwanya. Pria jahat itu menyerang Li Fu Chen dengan gerakan membasmi lainnya. Kali ini, pria jahat itu terbang lebih tinggi. Cakar serigalanya melesat dari atas, bersiap menjatuhkan Li Fu Chen ke tanah. Pada saat kritis, Li Fu Chen berbalik dan meninju bayangan cakar serigala. Ledakan, tanah retak, wajah Li Fu Chen menjadi pucat, dan sosoknya jatuh ke belakang ke danau terdekat. Serigala bumi menari. Lelaki galak itu merendahkan diri sambil melambaikan cakarnya ke arah telaga kecil. Dalam sekejap, telaga itu penuh jurang, ombak besar membumbung setinggi puluhan hingga ratusan meter, dan dasar telaga bisa saja tenggelam, terlihat samar-samar. Mengaum. Tiba-tiba, auman binatang yang menakutkan keluar, dan saat berikutnya, monster ikan ganas dengan tanduk di kepala dan empat cakar membumbung ke langit. Ini adalah monster tingkat rendah tingkat kelima, binatang cakar ikan unikon. Cakar ikan unikon sangat marah. Dia sedang tidur nyenyak dan mengalami mimpi indah, tetapi seorang manusia masuk ke wilayahnya dan membangunkannya. Ketika dia hendak memakan manusia itu, seseorang membombardir danau dari atas, menghancurkan semua rumahnya, dan ketika mencapai ketinggian, binatang bercakar ikan bertanduk satu itu memandang ke arah manusia jahat itu, dan diam-diam berteriak di dalam hatinya. Dia bukan tandingan manusia kuat ini, tapi sebelum pergi, Anda harus memberi pelajaran pada pihak lain. Busur bertanduk satu melintas di kepalanya, dan binatang bercakar ikan bertanduk satu itu melepaskan petir tak berujung ke arah manusia jahat itu. Lelaki galak itu dikejutkan oleh binatang cakar ikan bertanduk satu itu, dan gerakannya terhenti sejenak. Setelah melihat bahwa itu adalah binatang cakar ikan bertanduk satu, ia tidak mempedulikannya, binatang itu bukanlah lawannya, tapi dia tidak menduganya, binatang cakar ikan bertanduk satu itu menyerang segera setelah dia mengatakan akan menyerang, membuatnya lengah. Dentur, petir yang tak terbatas menyambar, dan pria jahat itu dengan cepat memblokirnya dengan cakarnya. Hanya saja serangan petir tersebut mempunyai efek mengabaikan pertahanan, lelaki jahat itu merasa sangat tidak nyaman ketika disetrum, dan tubuhnya menjadi lumpuh. Hei, apakah ada kemungkinan? Mata binatang cakar ikan unikon menyala dan meluncurkan serangan guntur dan kilat lagi. Setelah tersengat listrik tiga kali berturut-turut, pria jahat tersebut mengalami luka dalam yang serius. Dia marah. Cakar serigala bumi, menahan ketidaknyamanan fisik, pria tegas itu mengayunkan cakarnya ke arah binatang cakar ikan bertanduk satu itu. Cakar ini hanya 30% dari kekuatan biasanya. Ledakan, bahkan dengan kekuatan hanya 30%, binatang cakar ikan unikon tidak dapat menahannya, dan darah berceceran di sekujur tubuhnya. Lari, binatang bercakar ikan bertanduk satu itu bergegas menuju danau dan tenggelam ke kedalaman danau dalam sekejap. Matilah aku. Entah itu binatang bercakar ikan bertanduk satu atau li fu chen, lelaki jahat itu ingin membasminya. Dia mengayunkan cakarnya dan membuka lubang besar di tanah di tepi danau, dan air danau mengalir melalui lubang itu keluar. Boom-boom-boom. Dalam sekejap mata, pria jahat itu membuka puluhan lubang besar di tepi danau, mengalirkan sebagian besar air keluar dari danau. Melalui air danau yang keruh, mata dan kesadaran pria tegas itu tersapu. Di mana orang-orangnya, wajah lelaki galak itu berubah drastis. Di bawah danau, li fu chen dan binatang cakar ikan bertanduk satu telah hilang. Melihat lebih dekat, pria jahat itu menemukan ada lubang yang dalam di bawah danau, tempat air terus keluar dan memenuhi danau. Ternyata telaga ini terhubung dengan telaga besar lainnya di pegunungan Yunyang, binatang bercakar ikan bertanduk satu ini tidak dapat bertahan hidup di telaga besar tersebut, sehingga ia datang ke sini untuk bercocok tanam dan memulihkan diri, serta bertindak sombong. Manusia dan binatang ini pasti telah melarikan diri ke dalam gua yang dalam. Mata pria tegas itu berkedip beberapa kali, dan akhirnya dia melunakkan pikirannya. Kekayaan dicari dalam bahaya, jadi mengapa tidak berjuang untuk mendapatkan sepotong harta karun tingkat bumi dengan tingkat yang tidak diketahui dan sejumlah besar batu spiritual tingkat rendah. Menembak ke bawah, pria jahat itu melesat menembus danau seperti anak panah yang tajam dan sampai ke gua yang dalam. Memang ada lorong di dalam gua yang dalam, dan dampak aliran airnya sangat kuat. Li fu chen dan binatang cakar ikan unikon berhasil melarikan diri ke dalam gua yang dalam. Di hadapan manusia jahat tersebut, binatang bercakar ikan unikon ini sangat cepat, di dalam air kecepatannya tidak lebih lambat daripada di udara, aliran air sepertinya tidak menjadi hambatan, namun memungkinkannya untuk bergerak maju lebih cepat. Dengan jentikan keempat cakarnya, tubuhnya cepat seperti kilat. Di depan binatang cakar ikan bertanduk satu itu, Li fu chen juga tidak lamban. Kekuatan gajah naga meledak, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan warna emas pucat, dan perasaan betah seperti ikan di air menyelimuti hatinya. Segel tubuh tempa naga gajah mengandung konsep artistik naga. Naga adalah eksistensi teratas dalam legenda, bisa besar atau kecil, bisa terbang di atas sembilan langit, bisa berenang di lautan tak berujung, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Seiring berjalannya waktu, Li fu chen merasakan kecepatannya semakin cepat, dan seluruh tubuhnya bergerak melalui gelombang cahaya kemasan di dalam air. Setelah berenang hampir 1 atau 200 mil, terdengar suara gemuruh dari depan, yaitu suara hantaman air. Dengan seluruh kekuatannya, Li fu chen keluar dari lorong. Saat berikutnya, Li fu chen merasa telah tiba di perairan yang lebih besar. Lengannya bergetar, dan Li fu chen dengan cepat melayang. Setelah beberapa saat, terjadi percikan dan Li fu chen keluar dari air. Ternyata kedua danau itu terhubung. Menggunakan ketinggian, mata dan kesadaran Li fu chen menyapu, dan dia menemukan bahwa dia berada di danau yang lebih besar. Danau ini tidak terbatas dan ujungnya tidak dapat dilihat secara sekilas. Prajurit pemurni tubuh di alam terlahir kembali tidak bisa terbang, dan Li fu chen jatuh kembali ke danau. Sambil mengerutkan alisnya, Li fu chen tidak tahu ke arah mana dia harus pergi. Jika tebakannya benar, danau ini seharusnya adalah danau suanyang, danau terbesar di pegunungan suanyang, diameternya ribuan mil dan memiliki banyak monster di dalamnya. Jika arah Anda membuat pilihan yang salah. Jika Anda masuk jauh ke tengah danau suanyang, kemungkinan besar Anda akan bertemu monster tingkat tinggi tingkat kelima. Bertemu monster tingkat tinggi tingkat kelima di dalam air juga tidak kalah pentingnya, berbahaya daripada bertemu monster puncak level 5 di darat. Lupakan saja, sudahlah. Berdasarkan intuisinya, Li fu chen memilih arah dan berenang dengan keras. Ketika Li fu chen berenang beberapa mil jauhnya, binatang cakar ikan unikon keluar. Dia tampak tertekan. Ada banyak monster tingkat 5 di danau suanyang. Dia telah menyinggung monster tingkat menengah tingkat 5 di sini dan sudah ikut campur. Saya berhenti pergi, dan saya tidak menyangka akan kembali sekarang. Manusia orang pembawa sial, kalau bukan karena dia, aku pasti masih tidur sekarang. Binatang cakar ikan unikon mengira semuanya adalah kesalahan pria jahat itu. Karena kamu membawaku kembali, aku akan menguburmu di bawah danau. Binatang cakar ikan unikon mengirimkan guntur dan kilat yang tak ada habisnya, membombardir lorong di bawah danau. Gemuruh. Di bawah tekanan air danau suanyang yang tak terbatas, lorong itu dengan cepat runtuh dan terjepit menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Berengsek? Ah, pria tegas itu dalam keadaan panik. Meskipun dia adalah seorang pejuang di alam terlahir kembali, dia tidak bisa menggunakan kemampuannya di jalur air bawah tanah yang tidak pernah terlihat terang ini. Awalnya, jalur air itu adalah baiklah, tapi tiba-tiba benda itu runtuh di hadapannya, disertai dengan busur petir yang tak ada habisnya, dia masih belum mengetahui bahwa semua ini disebabkan oleh binatang cakar ikan unikon. Saat aku keluar, aku akan mengupas kulitmu. Lelaki tegas itu melambaikan cakarnya, menembus lapisan batu. Setelah beberapa saat, dasar danau yang tenang tiba-tiba berguncang, saat berikutnya, dasar danau meledak dan sesosok tubuh keluar. Pergilah ke neraka. Pria galak itu melihat sekeliling, menemukan binatang bercakar ikan unikon, dan mengayunkan cakarnya ke arahnya. Aku takut padamu di tempat lain, tapi aku tidak takut padamu di sini. Guntur dan kilat yang tak berujung meledak dari satu tanduk di kepala binatang cakar ikan unikon. Guntur dan kilat menyebar di dalam air, membentuk bidang guntur dan kilat. Pada saat yang sama, binatang cakar ikan unikon membuka mulutnya dan menyemprotkan bola-bola bom air. Bom air tersebut berubah di tengah jalan dan berubah menjadi binatang cakar ikan unikon yang lebih kecil dan membombardir manusia jahat itu. Apa yang dikatakan oleh binatang cakar ikan unikon itu benar adanya. Di dalam air, kekuatannya meningkat pesat. Walaupun ia masih belum bisa mengalahkan manusia jahat itu, akan sulit bagi manusia jahat itu untuk mengalahkannya dalam waktu singkat. Satu orang dan satu binatang bertarung dengan liar, dan aura pertempuran perlahan menyebar kekejauhan. Puluhan mil jauhnya, di dalam puncak gunung di dasar danau, seekor binatang Ibel 15 yang tampak seperti lobster, tetapi jauh lebih besar dan panjangnya puluhan kaki, sedang tidur nyenyak. Bentak, puncak gunung bergetar, dan di atas kepala monster lobster itu, sebuah batu besar jatuh dan mengenai kepalanya. Monster lobster itu terbangun dan marah, dia merasakannya dengan cermat. Oke, bertarung di wilayahku hanya meminta kematian. Monster lobster itu berenang keluar dari puncak gunung dan berenang cepat menuju lokasi pertempuran. Pria jahat itu sangat tertekan. Dia belum pernah bertarung dengan monster di dalam air. Dia berpikir bahwa sekuat apapun lawannya, mustahil untuk bersaing dengannya. Namun setelah pertempuran, dia tahu bahwa dia salah. Di dalam air, kekuatan binatang cakar ikan unikon meningkat beberapa persen, dan guntur serta kilat yang menyebar di dalam air juga membuatnya sangat tidak nyaman, dan bahkan reaksinya pun melambat. Mengejar anak itu dulu, kenapa kamu bersaing dengan monster ini? Pria galak itu mulai mundur dan hendak pergi. Dua orang menyebalkan kecil, biarkan aku mati untukmu. Wah! Wah! Dua gunting besar datang, satu gunting ke arah binatang bercakar ikan unikon, dan yang lainnya gunting ke arah manusia jahat itu. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan melihat bahwa alih-alih gunting, mereka jelas-jelas adalah dua celi cerai besar. Sebelum cakar tersebut mencapai seseorang atau hewan, dua cakar transparan meledak dan mencekik mereka dengan tekanan air yang tak ada habisnya. Binatang bercakar ikan bertanduk satu itu terkejut, dan tubuhnya gemetar. Sebelum dia dapat berbicara, celi cerai transparan telah memotong tubuhnya, menyebabkan dia berdarah dan bahkan ekornya patah. Adapun pria jahat itu, itu sama sulitnya. Meskipun dia memblokir serangan itu dengan cakarnya tepat waktu, dia masih terguncang oleh kekuatan yang kuat dan memuntahkan darah. Saudara Hong, manusia ini memaksa masuk ke wilayahmu dan mengatakan hal-hal buruk tentangmu. Aku tidak tahan lagi, jadi aku mulai berkelahi dengannya. Maafkan aku, kata binatang cakar ikan unikon dengan menyedihkan. Mendengar ini, monster lobster itu menatap pria jahat itu dengan matanya yang besar. Manusia yang kuat ditangkap dan dibasmi oleh monster. Terlepas dari apakah yang dikatakan binatang cakar ikan unikon itu benar atau salah, basmi manusia kuat itu terlebih dahulu. Itu adalah monster tingkat menengah tingkat kelima, Ibel 15 merah lapis baja. Larilah. Pria jahat itu ngeri dan lari seperti orang gila. Setan merah lapis baja besi adalah binatang air tingkat menengah tingkat kelima yang paling kuat. Tidak hanya pertahanannya yang sangat kuat, tetapi serangannya juga menakutkan. Bahkan prajurit tingkat ketujuh biasa dari alam terlahir kembali mungkin tidak bisa menandinginya, untuk Ibel 15 merah berlapis besi. Kamu orang menyebalkan manusia kecil, kemana kamu akan melarikan diri. Ibel 15 merah berbaju besi menjentikan ekornya, secepat berteleportasi, dan aura Ibel 15 yang sangat besar menyelimuti pria jahat itu terlebih dahulu. Bahkan dari jarak jauh, Li Fu Chen bisa merasakan pertempuran di belakangnya. Tidak disarankan untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Seiring waktu, monster pasti akan tertarik ke sini. Pegunungan Suanyang adalah tempat paling berbahaya di Kabupaten Nanlin. Meskipun dekat kota api, ada banyak kota di sekitarnya. Pegunungan Suanyang radiusnya puluhan ribu mil, dan danau Suanyang di dalamnya menempati setengah dari luasnya, bisa dibayangkan berapa banyak monster kuat yang ada di dalamnya. Benar saja, bayangan hitam besar muncul di sisi kanan Li Fu Chen, dan roh jahat yang menakutkan membuat air danau menjadi sangat dingin. Melihat ini, Li Fu Chen dengan cepat menahan nafasnya. Bayangan hitam besar tidak menyadari kehadiran Li Fu Chen dan berenang menuju lokasi pertempuran. Sepanjang jalan, Li Fu Chen menemukan setidaknya 3 atau 4 monster level 5. Di antara mereka adalah monster dengan aura yang menakutkan. Itu mungkin monster level 5 tingkat tinggi. Monster air juga disebut binatang air. Di dalam air, kekuatan binatang air akan meningkat beberapa persen. Orang ini menyedihkan. Li Fu Chen menyombongkan diri. Satu jam berlalu, dan Li Fu Chen akhirnya tiba di pantai. Melihat danau Suanyang yang tak berujung, Li Fu Chen diam-diam menghela nafas. Daratan adalah wilayah kekuasaan manusia, dan perairan adalah wilayah kekuasaan monster. Selain tujuh benua dari benua tujuh warna, juga terdapat laut pedalaman di antara ketujuh benua tersebut. Ada banyak Raja Ibel XV di laut dalam. Di perairan besar di laut pedalaman, bahkan Raja Manusia harus mundur tiga kaki saat menghadapi Raja Ibel XV. Mengapa kamu begitu banyak berpikir? Temukan rumput pembersih roh terlebih dahulu dan kemudian lakukan selangkah demi selangkah. Li Fu Chen dengan cepat meninggalkan Danau Suanyang. Titik-titik-titik. Medan Pegunungan Suanyang sangat kompleks. Menurut catatan, ada banyak tempat di Pegunungan Suanyang yang mengandung energi Suanyang. Hanya tempat yang mengandung energi Suanyang yang dapat menghasilkan rumput pembersih roh. Kesadaran Li Fu Chen lebih kuat daripada seorang pejuang di alam kelahiran kembali, inilah keuntungannya. Beberapa hari kemudian, vitalitas langit dan bumi di sini lebih hangat daripada di tempat lain. Saya khawatir itu tidak jauh dari Suanyang. Berdiri di gunung yang rendah, Li Fu Chen menutup matanya dan merasakannya dengan hati-hati. Setelah secara kasar memilih arah, Li Fu Chen melompat keluar seperti kera. Setengah hari berlalu lagi, dan Li Fu Chen sampai di celah antara dua puncak. Seharusnya di sini, vitalitas tempat ini hangat tanpa henti, tetapi tidak membuat orang merasa panas. Li Fu Chen dengan hati-hati memasuki celah itu. Retakan tersebut sangat panjang, bagian dalamnya sangat gelap, dan ditutupi oleh tumbuh-tumbuhan yang rimbun, jika seseorang kurang peka pasti akan mengabaikan keberadaan retakan tersebut sesampainya di tempat tersebut. Suara mendesing. Di antara rumputan dan pepohonan, seekor ular besar dengan lengan tebal menerkam Li Fu Chen. Ini adalah ular besar berwarna oranye kuning, dan nafas yang dihembuskannya sangat panas. Serangan Li Fu Chen seperti kilat, dan dia menghancurkan kepala ular besar itu dalam satu gerakan. Tubuh ular ini sangat keras, aku khawatir ia dapat menahan serangan para pejuang dari alam jahat duniawi. Li Fu Chen tidak dapat mengenali spesies ular oranye kuning itu, tetapi dia tidak berpikir itu adalah ular yang sangat kuat, monster, karena tidak ada energi monster di tubuhnya, yang ada hanyalah kekuatan, kekuatan fisik. Setelah melewati celah tersebut, bidang penglihatan tiba-tiba melebar, dan sebuah lembah besar terlihat di mata Li Fu Chen. Di tengah lembah terdapat dataran tinggi dengan tumbuh rerumputan kecil di atasnya yang memancarkan cahaya kuning cerah. Namun di samping rerumputan terdapat sekelompok ular jingga besar, yang kecil setebal lengan, yang besar setebal pinggang, dan ular jingga terbesar setebal tangki air, bersisik halus dan memancarkan nafas panas, seperti lahar. Rumput pencuci ling. Li Fu Chen sekilas mengenali bahwa rumput kuning cerah di dataran tinggi adalah rumput pencuci ling. Apa yang terjadi dengan ular-ular besar ini? Li Fu Chen tidak bertindak gegabuh. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ular-orannya besar setebal tangki air itu sulit untuk dihadapi, dan itu mungkin karena ia memiliki kekuatan tempur dari alam terlahir kembali. His, his. Rombongan ular juga menemukan Li Fu Chen. Tubuh ular-orannya besar itu melingkar, dengan kepala terangkat tinggi, seperti pilar yang menopang langit. Sepasang mata ular menatap tajam ke arah Li Fu Chen, yang berisi rahasia menakjubkan, niat membasmi. Kelompok ular besar ini seharusnya berasal dari tanah Suanyang. Masing-masing dari mereka memiliki fisik yang luar biasa, tetapi semua roh jahat telah dibasmi. Energi Suanyang memiliki efek mengusir roh jahat, dan roh jahat juga dapat dianggap sebagai sejenis roh jahat. Jika Anda tinggal di sini untuk waktu yang lama, aura Ibel 15 pada binatang Ibel 15 akan berangsur-angsur hilang. Tentu saja, Li Fu Chen memperkirakan bahwa level ular besar ini tidak boleh tinggi di jika mereka adalah binatang Ibel 15 tingkat 5, akan sulit bagi tanah Suanyang untuk menghilangkan aura mereka, apalagi roh jahat itu terhanyut tanpa disadari. Tetapi rumput pembersih roh berbeda. Rumput pembersih roh jelas merupakan racun bagi monster dan monster. Setelah meminumnya, kulitnya akan terkelupas meskipun Anda tidak mati. Hal ini terutama karena rumput pembersih roh adalah inti dari Suanyang dan Seng, Suanyang yang terkandung di dalamnya sangat mencengangkan, dan konsentrasinya sangat tinggi. Kita harus mendapatkan rumput pembersih roh, mari kita uji kekuatan ular oranye besar ini dulu, Li. Fu Chen berjalan selangkah demi selangkah. His, his. Kecuali ular oranye kuning di kepala, ular oranye kuning lainnya bergerak satu demi satu, bergegas menuju Li Fu Chen seperti badai. Tersesat, Li Fu Chen melambaikan tangannya, dan seekor ular besar berwarna oranye kuning tersapu. Yang lebih lemah meledak menjadi kabut darah, dan yang lebih kuat dipecah menjadi beberapa bagian. Di hadapan kekuatan tempur Rebon Alam, mereka yang berada di bawah alam terlahir kembali sepenuhnya adalah semut. Ledakan, Ular oranye besar di kepalanya bergerak, dan tubuhnya setebal tangki air memantul seperti meteorit yang membombardirnya. Momentumnya pasti mencapai alam terlahir kembali tingkat ketiga atau keempat. Orang baik, ular oranye besar itu menyerang terlalu cepat. Li Fu Chen bereaksi dengan cepat dan tubuhnya melambat. Dia mengepalkan tangan kanannya dan meledak dengan kekuatan gajah naga. Li Fu Chen meninjunya. Lingkaran riak menyebar, dan Li Fu Chen terbang mundur, kakinya menghancurkan dasar lembah. Setidaknya dia memiliki kekuatan tempur tingkat ketiga dari alam terlahir kembali. Li Fu Chen tidak menggunakan tinju tulang besi sekarang. Setelah meledak dengan kekuatan naga gajah, kekuatannya juga merupakan kekuatan tempur tingkat ketiga dari alam terlahir kembali. Alam terlahir kembali, tapi lebih lemah dari ular oranye. Dengan tinjunya ditutupi lapisan energi emas gelap dan darah, Li Fu Chen menendang tanah dengan kakinya dan bergegas menuju ular oranye itu lagi. Ular oranye besar itu menjentikan ekornya dan mengarahkannya ke arah Li Fu Chen. Bang-bang-bang, satu orang dan satu ular, pertarungan gila. Secara umum, Li Fu Chen sedikit lebih kuat dari ular oranye, tetapi ular oranye itu terlalu besar, pukulan Li Fu Chen hanya menyebabkan beberapa luka kulit pada lawannya. Tulang besi membelah jiwa, permukaan tinjunya retak, dan energi serta darah seperti magma emas gelap melonjak keluar. Li Fu Chen meninju kepala ular oranye besar itu. Klik, kepala ular oranye besar itu penyok dan sedikit bingung. Klik, klik, klik. Menyerang saat setrika masih panas, Li Fu Chen meninju kepala ular oranye besar itu beberapa kali, setiap pukulan mengandung kekuatan naga gajah dalam jumlah besar. Gah, ular oranye besar itu mengangkat kepalanya dan meraung, dan lingkaran cahaya kuning muncul dari tubuhnya. Tidak, ini kekuatan yang luar biasa. Li Fu Chen menyebut kekuatan energi dan darahnya sendiri sebagai kekuatan biasa, dan kekuatan naga dan gajah sebagai kekuatan yang luar biasa. Jelas, ular oranye juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Begitu kekuatan luar biasa itu pecah keluar, Li Fu Chen masih menjadi lawannya. Ledakan, gelombang udara yang dahsyat meletus, dan Li Fu Chen pingsan, dan tubuhnya jatuh ke dinding gunung di sisi lembah. Ular oranye besar itu meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Kekuatannya tiba-tiba meningkat dari alam terlahir kembali tingkat ketiga ke alam terlahir kembali tingkat kelima. Kekuatannya benar-benar menghancurkan Li Fu Chen. Muntah seteguk darah, tubuh Li Fu Chen bergetar dan dia melompat keluar dari tembok gunung. Jika bukan karena armor berskala peraknya, tabrakan tadi akan hampir membasmi separuh hidupnya. Dia tidak meledak dengan energi yang luar biasa pada awalnya, tetapi dia meledak ketika dia akan dipukuli sampai mati olehku. Sepertinya dia tidak memiliki banyak energi yang luar biasa. Li Fu Chen tidak tahu bahwa ular oranye tidak memiliki metode budidaya, jadi dia hanya bisa mengandalkan naluri untuk mengumpulkan energi yang luar biasa. Secara alami, jumlahnya jauh lebih sedikit. Mengambil alih baju besi skala peraknya, Li Fu Chen bergegas maju lagi. Seperti yang diharapkan Li Fu Chen, setelah memukul Li Fu Chen beberapa kali berturut-turut, kekuatan luar biasa ular oranye itu mulai melemah, dan lingkaran kuning menjadi semakin gelap, hampir tidak terlihat dari belakang. Kematian, Li Fu Chen melompat tinggi, dan dengan momentum dorongannya ke bawah, dia meninju kepala ular oranye besar itu. Klik, kepala ular oranye yang terluka itu terbelah dan mati seketika. Energi dan darah yang kaya, sayang sekali. Ekspresi yang sangat kusut melintas di wajah Li Fu Chen. Tanpa energi sejati, dia tidak dapat memurnikan esensi dan darah ular oranye. Kalian pasti tahu kalau ular kuning jingga itu adalah monster level 5 dengan kekuatan yang luar biasa. Esensi dan darah di dalam tubuhnya pasti sangat kuat. Saya khawatir monster level tinggi level 5 lebih rendah dari mereka. Mereka tidak bisa memurnikan esensi dan darah lawan, yang merupakan pemborosan sumber daya alam. Tepat ketika Li Fu Chen merasa sangat menyesal, rumput pembersih roh di dataran tinggi tiba-tiba memancarkan cahaya kuning yang sangat terang. Saat berikutnya, gumpalan aliran udara berwarna kuning kristal tersedot dari tubuh ular oranye besar itu. Sekilas Li Fu Chen dapat mengetahui bahwa aliran udara kuning kristal ini dibentuk oleh esensi dan darah. Rumput pencuci roh menelan esensi dan darah ular oranye. Li Fu Chen tampak terkejut. Setelah beberapa tarikan napas, aliran udara kuning kristal di tubuh ular kuning jingga terserap, munculnya rumput pembersih roh di dataran tinggi sedikit berubah, dan warnanya berubah dari kuning cerah menjadi kuning kristal, seperti kuning rumput kristal. Rumput pencuci roh sudah matang, itu sebabnya. Li Fu Chen tiba-tiba menyadari. Semula rumput pembersih roh itu belum matang, sehingga ular jingga tidak melahapnya. Sekarang setelah menelan sari dan darah ular kuning jingga, rumput pembersih roh itu sudah matang terlebih dahulu. Meskipun rumput pembersih roh yang belum matang juga dapat dimurnikan menjadi pil pembersih roh, efeknya pasti tidak sebaik pil pembersih roh yang dimurnikan dari rumput pembersih roh yang matang. Dapat dikatakan bahwa Li Fu Chen mendapat untung. Melangkah ke depan, Li Fu Chen mengulurkan tangannya untuk memetik rumput pencuci roh dan memasukkannya ke dalam kotak giyok. Kita sudah selesai, sekarang kita bisa kembali ke kota api, Li. Fu Chen tersenyum. Ketika pil pembersih roh dimurnikan, semua niat jahat dari pil mayat darah di tubuhnya harus dihilangkan, dan tulangnya dapat ditingkatkan setidaknya satu bintang, yang akan sangat membantu pertumbuhannya di masa depan. Suatu hari kemudian, Li Fu Chen keluar dari pegunungan Suanyang. Mengenai hidup dan mati pria jahat itu, dia tidak peduli. Menurutnya, tidak ada peluang untuk bertahan hidup bagi orang jahat. Kota bagian dalam kota Agni, Pavilion Wandan. Tuan Mudali, Anda mendapatkan rumput pembersih roh. Tuan Huo cukup terkejut. Hanya dalam beberapa hari, Li Fu Chen mendapatkan rumput pembersih roh. Mungkinkah pegunungan Suanyang dipenuhi dengan rumput pembersih roh? Jelas sekali, ini tidak mungkin. Tampaknya pihak lain sangat beruntung dan mendapatkan rumput pembersih roh secara kebetulan. Li Sao Xia, sekarang kamu memiliki rumput pembersih roh. Kamu dapat pergi bersamaku ke kediaman Tuan Suanyang. Kata Tuan Huo sambil tersenyum. Baik, Li Fu Chen mengangguk. Master Suanyang tinggal di Ferry Avenue di pusat kota. Jalan Agni adalah jalan pertama di kota Agni. Di bawah jalan ini, terdapat banyak formasi panas, yang dapat mengekstraksi udara panas dari tanah dan menggunakannya untuk membuat alkimia. Dan mereka yang dapat tinggal di sini semuanya adalah alkemis tingkat prefektur. Suanyang Sang Guru hanyalah salah satunya, dan tentunya salah satu yang paling terkenal. Setelah beberapa saat, keduanya tiba di kediaman Tuan Suanyang. Ini adalah sebuah rumah bangsawan seluas puluhan hektare. Ada sebuah rumah bangsawan seluas puluhan hektare di pusat kota-kota Liehuo, di mana tanahnya sangat berharga. Bisa dibayangkan betapa kayanya Guru Suanyang. Di bawah kepemimpinan pengurus rumah tangga, Li Fu Chen dan Tuan Huo berjalan melewati kebun obat dan sampai ke aolah alkimia. Tuan, Tuan Huo ada di sini. Suara kepala pelayan terdengar. Masuk, sebuah suara penuh kemarahan keluar. Kalian berdua, silakan masuk, kata kepala pelayan dengan tangan kanannya. Memasuki aolah alkimia, Li Fu Chen melihat Guru Suanyang yang sedang menyempurnakan alkimia. Master Suanyang mengenakan jubah alkimia api, dia tampak berusia sekitar 40 atau 50 tahun, tetapi kebijaksanaan di matanya memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia sudah berusia 60, 70, atau bahkan 70 atau 80 tahun. Selain itu, Li Fu Chen dapat merasakan bahwa tingkat kultifasi Guru Suanyang berada pada alam terlahir kembali tingkat kelima, yang merupakan tingkat yang sangat tinggi. Apalagi bagi seorang alkemis yang memiliki waktu berlatih sangat sedikit. Saya telah bertemu Tuan Suanyang. Tuan Huo dan Li Fu Chen mengepalkan tangan mereka dan berkata dengan hormat. Tuan Suanyang melirik Tuan Huo, dan kemudian matanya tertuju pada Li Fu Chen, apakah Anda akan memperbaiki ramuan spiritual? Ini junior ini, Li Fu Chen mengangguk. Kalian semua tahu kondisi yang saya sebutkan, kan? Tunjukkan pada saya rumput pembersih roh. Tuan Suanyang mengulurkan tangannya. Ya, Li Fu Chen mengeluarkan kotak giyok itu dan menyerahkannya kepada pramugara di sebelahnya. Pramugara itu mengambil kotak giyok itu dan memberikannya kepada Tuan Suanyang. Dengan lembut membuka kotak giyok, Guru Suanyang menunjukkan senyuman di wajahnya. Ya, itu sebenarnya adalah rumput pembersih spiritual yang matang. Dengan rumput pembersih spiritual ini, saya dapat menyempurnakan ramuan pembersih spiritual bermutu tinggi untuk Anda. Anda beruntung. Pil dengan level yang sama juga memiliki nilai yang berbeda. Secara umum obat mujarab yang ada di pasaran pada dasarnya bermutu sedang dan rendah, dan pil bermutu tinggi sangat sedikit. Secara relatif, harga pil bermutu tinggi secara alami lebih mahal, jadi Master Suanyang berkata bahwa Li Fu Chen beruntung. Dia bisa mendapatkan 1 dengan 500 batu spiritual tingkat rendah. Pil pembersih spiritual tingkat tinggi. Di pasaran, pil pembersih spiritual tingkat menengah bernilai 600 batu spiritual tingkat rendah, dan pil pembersih spiritual tingkat tinggi bernilai setidaknya 700. Dalam 5 hari, datanglah ke sini untuk mendapatkan ramuan pemurni. Tuan Suanyang melambaikan tangannya dan memberi perintah untuk mengusir para tamu. Li Fu Chen tidak peduli dengan sikap Guru Suanyang. Umumnya para Master ini pendiam dan tidak suka berurusan dengan orang lain, jika mereka dapat berbicara dengan Anda beberapa patah kata, mereka sudah menganggap Anda tinggi. Setelah meninggalkan kediaman Guru Suanyang, Li Fu Chen dan Tuan Huo datang ke Pavilion Wandan. Tuan Huo, saya ingin ramuan pemurni tubuh, lalu ramuan pembersih sum-sum dan ramuan air jernih. Pergi ke Pegunungan Suanyang, Li Fu Chen pertama-tama bertarung dengan pria jahat, dan kemudian dengan ular oranya besar. Setelah beberapa saat, kekuatan gajah naga menghabiskan sekitar seribu benang, dan diperlukan sejumlah besar pil pemurnian tubuh untuk menebusnya. Sebagai seorang pejuang pemurnian tubuh, Li Fu Chen sekarang sangat memahami rasa malu dari pemurnian tubuh. Tidak hanya perang yang berkepanjangan tidak mungkin terjadi, permintaan akan sumber daya juga sangat menakutkan. Setiap perang membutuhkan sumber daya untuk menebusnya. Berbeda dengan prajurit Zenki, mereka hanya perlu menyerap vitalitas langit dan bumi atau vitalitas batu spiritual untuk mengisi kembali diri mereka sendiri. Terlebih lagi, kemampuan bertarung jangka panjang dari seorang pejuang energi sejati adalah 10 kali atau 100 kali lebih baik daripada seorang pejuang pemurnian tubuh. Li Fu Chen merasa seperti orang biasa. Setelah melakukan pekerjaan fisik, dia membutuhkan makanan untuk mengisi kembali energi dan darahnya. Tanpa pengisian kembali, dia hanya akan menjadi semakin lemah. Pil pembersih sum-sum, pil air jernih, dan sejumlah besar pil pemurnian tubuh tingkat suan menghabiskan 300 batu spiritual tingkat rendah bagi Li Fu Chen. Pil pembersih sum-sum dan pil air jernih bersama-sama berharga 60 batu spiritual tingkat rendah, dan pil pemurnian tubuh tingkat suan tingkat atas berharga 240 untuk Li Fu Chen. Faktanya, Li Fu Chen hanya membutuhkan ramuan pemurni tubuh tingkat suan tingkat atas yang bernilai sekitar 100 batu spiritual tingkat rendah untuk memulihkan kekuatan gajah naga. Namun, perang pasti akan pecah di masa depan, jadi dia harus bersiap terlebih dahulu. 370